SAUR Harjo Ada apa lan? Buset jam segini baru bangun lu Jok Emangnya ini jam berapa? Udah jam 1 Jok Wah udah siang ya? Buset dah lu Jok Jok Ada apa lu kemari? Si Budi ngajak mancing Wah cocok tuh kita mancing sambil nunggu buka Ya nggak? Nah iya Jok Yaudah gua salah duhur dulu lan Habis itu langsung meluncur deh ke rumah Budi Oke gua tunggu disana ya Jok Siap Ini kita umpannya mau pake apa Bud? Kita pake cacing aja lah Nyeng Nyari dulu dong ke sawah Si Alek katanya tadi pagi udah nyari cacing ke sawah Dia nungguin tuh dikali comal sekarang Buset udah duluan tuh anak Iya gabut kali dia Bud Nyeng Si Arjo sebentar lagi kesini katanya Oh yaudah kita tunggu aja deh Ntar kalo dapetnya banyak kita bakar yuk ikannya Buat buka bersama Nah boleh tuh Kalo ikannya mau dibakar mah Enaknya ngajak si Dodo Dia kan banyak tuh bubu-bubu dapur Dan bubu racikan dia pasti enak lah Iya sih Yaudah gantian sana lu Nyeng yang nyamperin dia Dih tinggal ditelepon aja paribetnya Yaudah lu telepon Gak aktif Nying Gak diangkat angkat Gak diangkat angkat Woi, yuk berangkat Ntar Jok, lagi nunggu si Munyeng Lah, emangnya kemana si Munyeng? Lagi nyamperin Dodo Oh, si Dodo mau ikut Ya itu, lagi diajak Oh gitu, yaudah deh, gue rebahan dulu Nah, itu si Munyeng Edah, giliran mau rebahan dateng Mana si Dodonya, Nying? Gak mau ikut? Gak ada di rumahnya, Lan Lah, kemana tuh anak? Yaudah deh, kita otw aja langsung, yuk Yuk lah Tahu gini ngapain jauh-jauh gue samperin tuh orang? Si Alec juga gak ikut nih Dia udah nungguin, dikali comal, Jok Oh gitu, ayolah gas Mana si Alec? Kok gak kelihatan? Katanya sih, di sekitar sini Lah, itu si Alec? Loh, ternyata si Dodo ada di sini Woy, Alec Eh, Jok Oh, udah pada dateng kalian Buset, lu gue samperin ternyata udah ada di sini, Dok Iya nih, enak di sini udaranya buat tiduran Tidur mulu, lu Puasa kok kerjanya tidur aja Lu juga baru bangun tidur, Jok Baru bangun, Jok Ya mending gue lah, udah jalan-jalan ke sawah dari pagi Hehehe, abisnya ngantuk gara-gara semalem Cacingnya gimana, Alec? Aman nih Yaudah yuk, kita langsung mancing aja Mau kemana lu, Jok? Cari tempat yang banyak ikannya lah Di sini banyak gak, Dok? Banyak banget, Jok Terus ngapa lu belum dapet? Udah tau gue belum dapet Malah nanya di sini banyak apa enggak? Yaudah deh, gue kesana aja Strike! Wah, mantap Dapet, eh Strike! Dapet apaan lu, Bud? Lele, nyeng Wah, mantep tuh Jadi nih, kayaknya kita bakar-bakaran Ah, baru dapet satu, Mak Belum bisa buat bakar-bakaran, Bud Ya kali, mau satu buat rame-rame Gaya banget sih, Budi Baru dapet gitu aja sombong Enak banget nih, kayaknya tiduran lagi Sambil nunggu senornya dedet Tinggal reban dulu aja ya kan Hehehe Wih, woi Gue mau dapet nih Tarikannya kenceng nih Eh, mau strike tuh kayaknya si Harjo Dapet, Jo Iya nih Lihat-lihat Tarikannya kenceng banget Wah, ini mah Pasti lele jumbo nih Yaudah tarik, Jo Cepetan Keburu lepas Iya-iya Lihat nih Tarikan seorang pemenang Hehehe Duh, kok Yaelah, kepiting kecil Dah, lilu, Jo Ah, suai bener dah Woi, Jo Jangan gitulah Kalau mau lu lepasin yang bener Alah Cuma disentil gitu doang kok Takutnya dia ngebales ntar, Jo Ya kali Kepiting kecil kayak gitu Mau ngajak duel gue, dok Ya siapa tau, Jo Udah Gue mau lanjut mancing Nih, nih, nih Hore Dapet lagi, Nying Wih, mantap Wuh, 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 wuh Hahaha Norah banget sih Baru dapet gitu aja Teriak-teriak Duh Gue kebelet boker nih Hehehe Ah, disini aja lah Udah dapet, Leg Belom nih, Lan Lu Sama, Leg Belum dapet juga Si Budi kayaknya udah dapet tuh, dua Gue ke tempat Budi aja kali ya Kayaknya banyak ikannya disana Mancing tuh yang sabar, Lan Nikmatin aja prosesnya Kalau ngedapet Yaudah pulang Bingung-bingung amat Lu mah gak niat mancing, Leg Gak niat gimana maksud lu Gue mah paling niat, Lan Cacing aja yang nyari gue sendirian dari pagi Eh, eh Apaan tuh, Leg? Lah, 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 lah Parah E-enya siapa tuh? Kalau ngambang gitu Berarti baru keluar tuh Hii Ah, suap bener dah Siapa sih yang boker disini? Gak tau ada orang lagi mancing apa? Enak banget perut Kalau e-enya keluar semua Tapi perut gue jadi kosong Malah lapernya kerasa banget nih Aduh 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 Tolong Tolong Aduh Kenapa tuh si Harjo? Aduh Aduh Tolong 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 Aduh Ada apa Jok? Ini lihat dok Tolong dok Aduh 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 Kenapa rumah lu Jok? Burunya dicapit ke piting Aduh 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 Lu kok malah ketawa sih dok? Tolong ini Aduh Aduh Dih Aduh 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 Tengah tangan gue muka buruk lu Aduh 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 Sini-sini gue lepasin Eh Lan Mau ngapain lu Aduh 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 Woy dok, belum berangkat lu Ini mau berangkat, santai dulu disini Belum ajan kan? Ya ngapain disini, pokoknya langsung dateng ke musholah Biasa, liat ukti-ukti dulu Parah lu dok, puasa-puasa masih aja matanya gak bisa dijaga Bukan gitu lek, maksudnya seneng aja gitu Kalau bulan puasa tuh liat orang-orang, ukti, dan akibadah menuju musholah Kapan lagi lu liat momen seperti ini? Orang-orang yang tadinya jarang ke musholah Tapi di bulan suci ini mereka berbondong-bondong, meramaikan tempat ibadah Andaikan bisa kita liat pemandangan seperti ini setiap hari Pasti negara kita jauh dari kata benjana Hmm, ya deh, bukannya langsung berangkat ke musholah Malah lu nongkrong disini dok Eh, lu habis sunat jok Habis sunat, habis sunat Gara-gara kepiting nih Hahaha, karma is real Hahaha Terima kasih Wah, enak banget Wah, apa nih? Enak Widih, ada burger juga Lo, 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 lo Kenapa tuh? Eh, 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 eh eh apaan sih oh lu Jok biang keroknya sialan lu orang lagi mimpi mau makan burger juga ganggu lu kayak anak kecil aja lu mainnya petasan kurang kerjaan banget sih lu Jok tengah hari main petasan lagian ngapain lu tengah hari malah tidur puasa juga kerjanya tidur doang biar bangun bangun langsung buka puasa lu ya eh hehehe ya bukan gitu Jok ah udah ayo mending ikut gua lah main petasan kan gak mungkin lu siang-siang gini jualan oh gak ah kayak bocah aja mending gua nyiapin buat dagang ntar malem bilang aja lu mau tidur lagi ha 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 gamping lu Jok bulan puasa jangan ngomel ngomel lu eh bud ada apa lah meleduk lu tipi lu apain eh enggak pak lah itu mati enggak pak ini baru budi matiin terus suara apaan tadi bentar deh budi cek keluar ya udah deh he 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 eh Jok apa-apaan sih lu lah ngapain lu keluar rumah kek malah diem-diem aja ngapain ya mau ngapain Jok lagian siang bolong gini mah udah diem aja di rumah dulu malah mainan petasan lu noh lu liat jam segini juga orang-orang sepi pada di dalam rumah gak keluyuran kayak lu ah pahayah nih emang orang-orang bulan puasa kok sepi ya udah gue rame nih he 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 eh Jok jangan di sini lah mainnya sana jauhan ah gak mau lah gue maunya di sini he 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 eh ntar gue yang diomelin sama bapak gue Jok ya biarin lah lagian sepi banget dari tadi gue sendirian gak ada temennya ya elu ah eh eh Jok jangan Jok mau lu apa sih Yaudah sini temenin gue main petasan Dih, agak ah Yaudah kalau gak mau, nih Eh eh, iya iya Jok Nah, Gih Gak ada apa Bud? Eh, gak ada apa-apa Pak Itu lampu depan yang pecah ternyata Budi pergi dulu deh, beli lampu Yaudah nih duitnya, kembali antar ya Gak usah Pak, ini pake duit Budi aja Hehehe, parah lu Bulan puasa, bohongin orang tua Batal lu puasanya Ayo Udahlah, jangan ngoceh mulu Daripada bapak gue ngomel-ngomel Apalagi kalau tau lu yang bikin ulah Mau lu dibawain golok sama bapak gue Jangan lah Yaudah, makanya buruan jangan disini Yaudah, ayo ikut gue Mau kemana kita, Jok? Udah, ikut aja, seru nih Seru apa aja? Lagian lu kenapa gak buka tambal ban lu aja sih, Jok? Kan lumayan lu, buat nabung ntar pas lebaran Ah, sepi tambal ban gue Bud Lagian, kalau pegang duit banyak Ntar gue takut hilaf Terus beli es, kalau lagi aus Hehehe, kalau gak punya duit gini kan enak puasanya Mau lapar atau aus, gue gak bisa beli apa-apa Hehehe, ah, alasan aja lu Hmm, alhamdulillah nih bulan puasa ngamengnya dapetnya gak kayak biasanya Lumayan lah, bisa buat buka puasa, ngopi, sama buat sahur Malahan masih sisa kayaknya ini mah Tapi aus banget nih Apa gue... Ah, jangan ah Gue harus kuat puasa Paling berapa jam lagi Yaudah, gue istirahat aja dulu deh Disini Buset dah Woy, leg Eh, apa Nying? Lu ngapain tidur disini? Hehehe, tadi gue habis ngameng Nying Terus gue istirahat disini Eh, malah ketiduran Hehehe, lalu dari mana? Beli sayur gue Mau gue masak buat buka puasa ntar Lah, emang udah jam berapa ini? Udah jam lima, leg Lah, yaudah Nying, gue pulang dulu deh Sekalian beli makanan buat buka puasa Makasih Nying Lah? Lama amat lubut, beli lampu doang Eh, itu pak Yaudah, sana buruan mandi Terus abis buka puasa ntar kemushola Iya pak Pak Iya, kenapa? Minta obat nyamuk dong Buat apa? Di kamar banyak banget nyamuknya Oh, itu ambil sendiri di laci lemari Oke pak Hihihi Di mana ya enaknya? Ah, disini seru nih kayaknya Hehehe Eh, mau kemana lu Tong? Malem-malem bawa obat nyamuk Kepulubang Di Hehehe Mantap nih pasti Asyik Wah, siapa tuh? Eh, Budi sama bapaknya Hehehe Eh, siapa nih yang lempar petasan? Kurang ajar Mau main-main dia sama gua Eh, siapa tuh? Eh pak Udah pak Paling juga anak kecil iseng Siapa tuh? Udah pak, udah Ayo pulang aja Hehehe 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 Seru banget Mantap Wuhuu 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 Aduh Tinggal dua doang nih petasannya Gak apa-apa deh Besok gua buka tambal ban aja Biar bisa beli petasan lagi Hehehe Tapi ngomong-ngomong kok gak ada yang lewat lagi nih Kurang ajar Anak siapa tadi tuh? Ada orang pulang terawih malah dilempar petasan Udah lah pak Jangan ngomel-ngomel mulu Eh, habis pada terawih nih Iya pak Dari mana lu yat? Kok tadi gak ke musola? Gua terawih di musola deket bali desa bang Biasa Minggu-minggu pertama bulan puasa mah Jadwalnya padat bang Hehehe Oh Eh, iya yat Lu kan sekarang lurah Gua mau bilangin ke lu nih Tuh warga harus lu kasih tau semua Supaya anak-anaknya Jangan main petasan seenaknya Kalau main petasan tuh di lapangan kek Atau di mana yang jauh dari orang Ini mah ada orang pulang terawih Malah sengaja dilempar petasan Bilangin ya Biar gak kebiasaan ntar Waduh Iya deh bang Besok gua kasih tau ke warga Yaudah Gua pulang dulu ya bang Iya Ini si Arjo Alan sama Budi kok belum kemari ya Gak tau nyeng Yaudah kita disini dulu aja Sampai mereka dateng baru ngerondek liling Hmm Yaudah kalau gitu Mending gua beli kopi dulu nih Biar mantap Oh iya Yaudah gua aja yang beli nyeng Ada loh duitnya Ada tenang aja Tadi siang gua ngamen dapet lumayan kok Yaudah deh Gua nunggu disini aja ya Iya nyeng Wah siapa tuh Lah si Alex Gak pada lewat sini ternyata mereka pulangnya tadi Pantesan aja lama banget gua nungguin Tapi gak apa-apa deh Nanggung nih Neng habisin petasan Hihihihihi Eh nyeng Kok sendirian Yang lain pada kemana? Si Alex lagi gua suruh beli kopi Si Harjo gak tau kemana Terus Doda sama Alan juga belum kesini Iya bud Lah itu dia Panjang umur dia Dari mana kalian? Baru kelar dagang gua Eh kebeneran alat lewat depan rumah gua Sekalian lah gua ikut Cuma berempat nih Si Alex lagi beli kopi Harjo gak tau deh kemana Yaudah deh Kita tunggu aja Duh Mana lagi nih yang lewat Ayo dong lewat Nanggung nih Satu lagi abis Ayolah Ulu Aduh Dapet like kopinya Dapet nih Neng Eh iya pak Ada apa? Tolong malam ini keliling kampung ya Kalau ada anak-anak main petasan Deket-deket rumah warga Tolong dibilangin Supaya jangan main petasan Deket-deket situ Oh iya pak Siap Semuanya aja ya sekalian Bareng-bareng kelilingnya Loh Terus pos rondanya ditinggal? Iya gak apa-apa Tinggal aja Oke deh pak Yaudah ayo kita keliling Kalian mau kemana dulu? Kesana pak Oh Yaudah Kalau searah mah Sekalian saya ikut pulang Iya pak Tinggal nunggu barahnya nempel petasan nih Hehehehe Tadi saya main petasan Tapi pas udah saya bakar Saya salah lempar pak Pak Koreknya yang saya lempar Nah petasannya masih saya pegang Terus meledak deh di tangan saya Lah kok gitu? Kena karma dia pak Karma apanya? Aduh Ya elu Main petasan gak ada aturan Pakai segala orang pulang trawe Dilemparin petasan Loh Bener jok Iya pak Dia tuh tadi yang lempar petasan Ke bapak saya juga Cuman aja Saya gak mau bapak saya ngamuk Jadi langsung saya ajak pulang Eh Bener jok Eh Iya pak Hehehehe Aduh Hadeh Harjo Harjo Kamu udah gede malah begitu Ngajarin anak-anak kecil yang gak bener Iya pak Saya baru malam ini kok Gak diulangin lagi deh Baru apanya Tadi siang aja lu mainan di deket rumah gue Mana gue lagi tidur Oh Pantesan aja warga padang elu tadi sore Katanya ada yang main petasan deket rumah warga Jadi kamu jok Kalau gitu kamu saya hukum Eh pak Jangan lah pak Wah gak bener lu nyok Iya Tadi gue mau beli kopi aja Ada yang lempar petasan ke gue Gue kira siapa Ternyata lu jok Parah lu Kan bulan puasa pak Jangan hukum-hukum lah Aduh Iya deh Tapi jangan diulangin ya Dengarin tuh jok Wow Iya iya maaf Gak saya ulangin lagi kok pak Yaudah kalau gitu Keliling lagi aja deh njing kalian Kamu juga ikut jok Saya libur dulu deh pak Tangan saya sakit Aduh Yaudah deh Sana kau pulang jok Tapi pak Tapi apa Tangan saya gimana nih Ya obatin lah sana di rumah Yaudah Saya minta duitnya aja pak Buat beli obat Harjo Harjo Nih udah Sana pulang Hehehe Makasih pak Eh apa tuh Eh pak Bukan saya pak Harjo Harjo Wah Mantap Sendirian lagi bud Iya om Iya nih om Padahal kan asik nih Kalau malem pas bulan puasa Nggak ada hantu di cerita warga Jadi nggak perlu parno kan Kalau keluar Coba lu pernah nggak om Lihat setan di bulan puasa Eh Nggak sih bud Tapi Kalau pas di luar bulan puasa Pernah Tapi tetep aja Nggak sesering lu dan yang lain Mungkin Hantunya males juga Gangguin orang yang emang melek malem Buat cari rejeki Bukan buat uji nyali Hehehe Iya Kalau gua kok di luar bulan puasa Sering banget digangguin om Apes banget dah Bikin hidup nggak tenang aja Karena lu kan juga sering cari mereka Ya mereka nampakin dong Apes itu Kayak gua yang nggak cari mereka Tapi mereka nongol di depan mata gua Nah Itu baru apes Kalau mereka nongol karena mereka dicari Ya itu derita lo Hehehe Gua sih sebenernya kadang ngikutin yang lain aja om Kayak si Dodo misalnya Atau ya si Kampret Harjo Mereka itu kan paling sering ngeliat hantu Walaupun gitu Setau gua sih nggak semua orang bisa ngeliat hantu bud Sekalipun bukan di bulan puasa Mereka ya aman-aman aja Yang paling nggak aman itu Ya kalau disatroni maling Atau malah disamperin preman Yang biasanya cari duit dari warung ke warung Dengan embel-embel uang keamanan Wah iya juga ya om Itu mah bisa bikin rugi beneran Asli Tapi kalau om disuruh milih antara ketemu hantu Atau orang jahat Om pilih yang mana? Nggak dua-duanya lah bud Masa iya ada orang yang mau ketemu salah satu dari keduanya Ya berandai-andai kalau lagi apes aja om Ehm Gua sih pilih ketemu hantu Walaupun amit-amit ya jangan lagi deh Iya om Bener banget Tapi setau gua sih Hantu itu bisa sangat berbahaya Karena sikap kita terhadap mereka Kalau kita nggak aneh-aneh Ya mereka nggak mungkin agresif Jangankan pas mereka agresif Mereka mungkin niatnya usil aja Kita ngerasa horor banget Cuma kadang gua nggak rasa heran Kenapa saat gua ngerasa nggak ngapa-ngapain sama mereka Tapi tetep aja gua kena teror Kayak pas gua beli kulkas Eh ternyata kulkasnya berhantu Ya kalau gua pikir-pikir sih Harusnya hantunya udah tenang karena tempatnya Eh apa ya namanya om? Gua lupa istilahnya Residual energi Nah itu Walaupun tempat residual energinya masih ada Tapi kan di tangan gua Kulkasnya jadi bersih dan terpakai Nggak lagi mangkrak di gudang Eh tapi ternyata tetep aja neror gua Kalau menurut gua sih Mereka mungkin bermaksud nunjukin eksistensinya aja Cuma ya itu Bagi kita itu udah serem banget Ya gimana nggak serem om Pas buka kulkas harapannya liat buah-buahan seger Eh ternyata cium bau yang nggak banget Tapi ya gua sih berharap arwahnya udah tenang Kasian juga Kalau terus terjebak disitu Kalau setau gua sih Yang terjebak disitu semacam penirunya bud Kalau yang bersangkutan sih Udah nggak disini lagi Udah di alam lain Tapi ya ini sih setau gua ya Kalau pengen tau yang pasti Lu tanya aja pak ustadz Iya om Rencananya sih gitu Cuma nggak tau dah Kapan bisa ngomong sama pak ustadz Gua juga sebenernya penasaran Apa pak ustadz juga takut ya Kalau ketemu hantu Soalnya gua liat sih pak ustadz yang paling berani Menurut om Itu beneran berani apa nggak? Gua sih nggak tau ya Soalnya bukan saudara Atau orang yang tinggal serumah sama pak ustadz Tapi kalau ilmu dan praktika agamaannya yang tinggi Ya potensi untuk lebih berani itu lebih besar daripada kita bud Apa itu ya yang bikin pak ustadz jarang dihantuin? Harusnya iya Tapi kenapa ya? Gua masih aja dihantuin Padahal udah rajin beribadah Mungkin Karena lu beribadahnya pas lagi susah aja Pas lagi seneng Lu lupa buat ibadah Makanya Hantu malah sering nongol di depan lu Kok gua dikatain? Nasib jadi yang lebih muda Jadi nggak berani nyerang balik Coba kalau yang bilang si Harjo Udah gua singkat balik tuh Tapi itu masih mungkin ya bud Jangan salah paham dulu Eh iya om Gua ngerti kok Ya syukur deh kalau gitu Tapi apa bener ya? Kalau orang bisa ngeliat hantu Berarti indigo Gua sih kurang tau ya Gua sih mikirnya Lebih ke apes-apesan aja Kalau lagi apes Ya bisa ngeliat Kalau nggak ya nggak bakal liat Tapi Yang paling gua males itu Sebenernya harus ngomongin mereka Karena biasanya sih Kalau lagi diomongin Mereka jadi punya potensi buat nongol Maksud om Kayak yang sekarang kita lakuin Hahaha Iya Pas mereka nongol Kita malah lari ngibrit Tapi pas mereka nggak nongol Kita gibahin Kan konyol Iya juga sih Tapi kan Ini bulan puasa om Bulannya para setan dan iblis di Belonggu Jadi ya santai aja om Santai? Tuh liat Katanya berani keluar malem Pas bulan puasa Karena nggak ada hantu Tapi liat layangan gua lari juga Kemen Askip, askip, askip Rongsok, rongsok Besi, atom, plastik, kerdus, kertas Ayo yang punya rongsok Rongsok, rongsok Nih warmej Penjual rongsok Yang paling ganteng setegal Yuh, bu, pak Yuh, bu, pak Yang punya rongsok Langsung merapat kui Yang butuh uang buat buka puasa Langsung aja sini Jual-jualin dah barang bekasnya Woy, mat Hebat lu Puasa-puasa tetap beraktivitas keliling Buat cari rejeki Iya dong Walaupun puasa Kita tetap harus kerja dong, bud Jangan jadikan puasa Buat alasan Bermalas-malasan, bud Wah, mantep Betul banget tuh, mat Yoi Lu mau kemana, bud? Mau pulang gua Mau tidur Enak kayaknya tidur Yaudah, gua duluan, mat Tih Askip, askip, askip Rongsok, rongsok Om, rongsoknya om Hei, siapa lu? Saya Warmat, om Lu anak mana? Kemari-mari Ini wilayah gua nih Dari channel sebelah, om Peran utama lu? Iya dong Jagoan lu ya? Iya om Ya kali Saya jadi musuh Terus kesini lu Menjadi jagoan lu? Eh, enggak om Saya mau nyari rongsok om Oh, lu disini Mau nyari rongsok Lu pikir disini tempat sampah Keuangan sampah Lu gak bener lu Lah, gak gitu juga om Ini saya lagi keliling Dan kebetulan Lewat sini Ya, sekalian aja Saya nyari barang bekas disini Oh, lu nyari ini Rongsokan Gue di rumah ada Rongsokan Motor Motor Gak kepake Bekas Kalau laku Lu ke rumah gua Wah, laku banget om Nah, sekarang lu ikut aja Ke rumah gua Lihat barangnya di rumah gua Betak Gak kepake Ayo deh Sepi, 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 sepi Bengkel sepi lagi Gak apa-apa deh Tetep disyukuri aja Yang penting kita udah punya niat buat usaha Rezeki mah Bisa dateng dari mana aja Gua PS dulu ah Mau bayarin berapa tuh Motor gua Hmm, 200 ribu lah om 200 ribu Wah, lu gila lu Masa motor Masih bagus 200 ribu Terus Berapa dong pengennya 700 mau gak Kalau mau tuh ambil tuh Kalau gak lu ngajak berantem lu sama gua lu 500 ribu lah om Saya angkut Berapa? 500 ribu Gak kemurahan Tambahin dong sedikit Kenapa sih? Ini buat buka bulan puasa nih Ntar sore Hmm Mau gak? Gak usah kelamaan nih Udah mepet om Segitu Ah, lu gak bener lu Suruh nambahin sedikit lagi aja Gak mau Tetep 500 Gak bener lu Tukang rongsok Kayah Mana duitnya? Sini, cepetan Buat pake belanja nih nanti sore Buat buka puasa Nih Ketawa lu Enakan ya Gua kasih murah lu ya Dasar baku rongsok Paitu Pelit Medit Tuh udah ambil tuh Oke om Nih lipat sini nih Jangan lipat situ Matanya berjelalatan lu Kayak mau maling lu Baku rongsok Gila Loh Loh Kemana nih si Harjo Ditinggal lagi nih ya Tambal banya Parah emang tuh orang Askip 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 Rongsok Rongsok Rongsoknya bang Eh Lu lewat sini lagi Iya bang Ada rongsok lagi gak bang Gak ada Kompresor disini aja udah dijual ke elu Ya Barangkali masih ada lagi Yang lebih berharga Gak ada Yaudah deh Kalo gitu Itu kan motornya si Harjo Kok dirongsok sih Pantesan Dia tinggal-tinggal tambal banya Ternyata abis jual motor Parah si Harjo Barang-barangnya dijual-jualin gitu Lan Eh but Ntar malam abis terawai sibuk gak lu Gue masuk kerja bud Oh iya ya Lu sif malam lagi ya Iya bud Ada apa sih Gue mau minta anterin COD ke desa sebelah COD apaan Ikan hias Adik gue minta dibeliin ikan hias Oh Emang lu gak berani kesana kesendirian Bukan gak berani Gue gak ada motornya Lah emangnya motor lu kenapa Gue masih masa hukuman Abis lebaran baru Gue boleh pake motor sama bokap gue Eh buset Kalo gitu minta anter si munyeng aja Mogok motor dia Belum diservis kayaknya Waduh Yaudah deh Gampang ntar lah Aduh Gue minta anter siapa ya Dari mana lu bud Hehehehe Eh dari mana lu woy Abis main PS gue Oh iya Dari tadi gak ada di bengkel lu Parah lu Hehehehe Eh cok Ntar malam abis terawai sibuk gak lu Enggak Kenapa bud Antar gue COD ke desa sebelah yuk Ada serempetanya gak Kalem ada ada Tapi pake motor lu ya Tapi pake motor lu ya Jok Budi itu elu Mau traktir lu memintanya apa Sekarang gini Jok Jebat terus Jok pulang Jangan diobok-obok ya Sarih muhammad Walau ahli sayyidina muhammad Yo, gue tunggu di depan rumah ya Oke, oke Loh, kemana nih motor gue? Apa dipake sama bapak gue kali ya? Ah, gue tanya dia aja ah Tapi ngomong-ngomong dia dimana ya? Wah, pasti di wargop nih Singenak gue gawaan apa kie yo Kurip nih desa kok kayak kie Isinin yang warung tok Nggak mau memetku wong kie Ya turu waj lanjir Gue nuturannya pria ya Masa wong kongin turu terus Apa ramu mat? Wong kie aja turu Diskusi, tukar pikir Men menghasilkan buit pria Gue malah kongin turu Wah, gue tak pikiran mati jok Gue ya Tambah-tambah yuk Ngeteni lura iki Jare apa ono bantuan Dinteni Nggak, di luar ini ada Tengok-tengok ke pria sih Karpet kayak pak lura Tengok aku nih bohong kie Jare ada bantuan Dinteni kok Aet esok tekan sore Aet esok tekan esok kemana Aku nih tak bohong kie yuk Ah, kalau bener kie pak lura Kali ini si wong kie Koi orang ngajuk kie Ngeteni ngajuk kie Bantuan oleh Kie 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 yuk Jare lagi diurus Durus Ngomongnya tak Andare kalau uong Bilangnya lagi diurus Durus kok ngomongnya tak Galdino Tengoknya orang anjokan Kepri sih pak lura jare duras 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 Akhirnya Kaken duras 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 Akhirnya apa? Ngaprus Pak Lihat motor Arjo gak? Udah bapak rongsokin tuh Semua bakul rongsok tadi Nah Kok dirongsokin? Itu motor masih bener pak Oh Masih bener jok Kirain bapak udah rusak Makanya bapak jual Aduh Nah itu Buat apaan? Kalau motor gak tau dipake Ya bapak rongsok Lunya aja Punya motor geletakin Gak dibawa Ya bapak rongsokin lah Mana sini pak duitnya Balikin aja ke tempat tukang rongsoknya Lu tanya duit jok Tadi pan buka puasa pan sama bapak pan Makannya yang enak-enak Itu duitnya duit Dual motor itu Motor elu Udah dimakan bareng sama elu Suruh pulangin aja Kalau lu mau meminta duitnya Ada nih Tinggal 200 lagi Mau gak? 100 ribu aja aja ya Bapak 100 Lu 100 ya Parah 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 Aduh Bapak rongsokin ke siapa sih motornya Katanya namanya si Warmet Begitu sama bapak ngomongnya jok Aslinya juga bapak gak tau Nama aslinya siapa Cuman dia bilang ngomongnya Warmet Hah? Warmet? Wah Temennya si Budi tuh Mau-mauk emosi lu jok Gak bisa Udah gua kasih duit 100 loh Eh Udah sana lu Gak usah ngungkit-ngungkit Urusan itu motor lu lagi Bapak pusing nih Halo Mas Kok belum dateng ya? Iya bang Sabar ya Ini saya lagi nungguin temen Aduh Cepetan ya mas Saya mau pergi mas Iya bang Sabar-sabar Yaudah Saya tunggu bentar lagi ya mas ya Kalau setengah jam lagi gak dateng Terpaksa nih Saya jual ke orang lain mas Waduh Jangan dong bang Kan kita udah adil Tapi Masnya lama banget datengnya Kita kan janjianya jam 9 mas Ini udah jam setengah 10 loh mas Iya-iya bang Sabar ya Yaudah mas Dipercepat ya Wih Motor baru nih mat Lah ini mah motor bekas atuh Dul Dul Ya iya sih Apaan itu Dul Ikan mat Kok lu bawa-bawa ikan kesini Dul Mau COD gua mat Ini lagi nungguin orang yang mau beli Oh gitu Woy bud Lama banget sih lu Jok Motor lu mana Duh ini gua mau minta tolong sama lu bud Lah ngapa emangnya Motor gua dirongsokin sama bapak gua bud Ke temen lu Hah Aduh Antar gua ke temen lu yuk bud Ntar dulu deh Jok Gua ditungguin nih sama yang mau jual ikan Pikir belakangan itu mah bud Belakangan belakangan Adek gua udah nungguin dari kemarin Gua janji malam ini Gua bawain ikan hias buat dia Aduh Tapi bud Kayaknya rumah si warmat deket sama tempat gua COD Gua COD ikan dulu deh Baru gua antar lu kesana Oke deh Terus sekarang gimana nih Gua gak ada kendaraan Udah ditungguin nih Kalem bud Parah lu Jok Minta tolong kau maksa Pokoknya ntar bensinnya harus luisin full Iya iya Yang penting motor gua balik dulu nih Sama traktir sahur pokoknya Iya dok Traktir ngopi juga Iya iya Sama minta nomor cewek Iya Ntar gua kasih nomor list ya Wah Mantap Duh sorry bang telat Kendaraannya dirongsokin Lah itu motornya Jok Lah Iya tuh Lah Ngapa bud Anjir Si pengusir hantu Woi balikin sini motor gua Tih Gua bayarin nih motor Iya itu bapak gua gak tau Kalau motor itu masih bener Lah bisa nek Angel 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 Yaudah sini balikin Woi woi kalem Jok Lu pengen balik motornya Ya duitnya juga balikin lah Ya gua gak ada bud Si kampret Gak ada duit Minta motornya balik Gua pinjem duit deh sama lu bud Gak ada gua Jok ah Ini gimana nih mas Urusan ikannya Saya ada urusan lain nih mas Bisa dipercepat gak Oh iya iya bang Sesuai perjanjian ya bang harganya Iya mas Lah itu ada duit lu bud Apaan Ini buat bayar ikan Gua nalangin motor gua dulu dah Gak bisa Jok Ini bukan duit gua Adek gua nih Boleh nyalengin Terus minta beli ikan ias Beli sama gua aja deh bud Sini duitnya Buat gua bayar motor dulu aja Gak pengen diminta aja sih Duit dari bapak lu Udah dipake bud Gua dikasih nih 100 ribu doang Emang dijual berapa 500 ribu Yaudah lu cari duit aja dulu sono Baru nebus Duh bud Mending sini duit lu Ntar gua cariin ikan hias Enggak Enggak Ayolah please bud Tolongin gua Apaan Oh gak ah Gua juga lagi butuh Ayo dong bud Bulan puasa nih Biar dapet banyak pahala lu Ah suai bener lu Jok Iya iya dah Hehehe Bang Gak jadi beli ikannya deh Waduh Waduh parah 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 Gua tungguin dari tadi Eh Ujung-ujungnya gak jadi Aduh Duh sorry nih bang Temen gua nih rese Yaelah Terus waktu gua kebuang-buang dong Buat nungguin lu Iya bang Hehehe Lagian kok lu punya temen pengusir hantu sih Pengusir hantu? Iya itu Temen lu Pernah kesini Pura-pura jadi pengusir hantu Parah bener lu Jok Gak dimana-mana lu bikin masalah mulu Hehehe Yaudah Mat Sini motornya Nih duitnya gua balikin deh Beneran nih Iya Mat Yaudah deh Kalo gitu Terus gimana nih Jok Masalah ikan buat ade gua Yantar Gua mancing dulu Hehehe Buset Ikan hias Jok Adek gua titip uang 500 ribu Buat beli ikan hias Mau lu kasih ikan lele Ya enggak bud Paling gabus Hehehe Sih Jangan gitu lah Jok Sini balikin duitnya Kalo lu gak bisa cariin ikannya Woi 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 Ributnya ntar dah lu berdua Urusan gua dulu nih Gimana Jok Bengsin gua Traktir gua Sama nomor listia Hehehe Oh iya bentar Bud Gua minta nomor listia dong Hehehe Gak ada gua anjir Dih Lu kan Apaan Gak ada Udah lama gua Gak ada nomor listia Ngibu lu bud Gak ada Gak ada katanya dok Bangke emang lu Jok Bud Kayaknya kita cuma terbodohi nih Sama si Arjo Iya nih Yaudah Sementara motor lu gua bawa dulu deh Jok Sampai lu dapet ikan yang setara sama harga nebus motor lu Kok gitu bud Iyalah Pasti pulang ke rumah gua ribut sih sama adek gua Gara-gara lu Duh Iya deh Bud Jok Mau kemana lu Pulang lah Ntar dulu Urusannya gimana nih sama gua Hehehe Gimana dong Ya bagus Bawa lagi Jok Nah Iya disitu Aduh enak banget Udah lama gak ada yang mijitin gini sih Hehehe Sendirian aja bud Iya nih om Gak tau yang lain pada kemana Pada cari hidayah kali ya Mumpung ramadhan Iya bud Bagus juga kalau gitu Tapi gua gak yakin Kalau Harjo juga begitu om Ya gak bisa gitu bud Manusia itu kan seperti samudera Kita tau permukaannya Tapi kita belum tau Kedalamannya kayak gimana Iya juga sih om Gua sih tau Kenapa lu berpersangka kayak gitu bud Ya kita sama-sama tau lah Harjo itu kayak gimana orangnya Jadi ya gua gak bisa nyalahin penilaian lu ke si Harjo Menurut om Darto Harjo bisa berubah apa enggak Bisa jadi orang yang gak ngeselin gitu Bisa aja Asal orang terdekatnya yang menjadi panutannya Bisa memberi contoh kepada Harjo Karena pada dasarnya Kita semua mudah meniru orang lain Sebelum bisa berinisiatif sendiri Apa Harjo perlu dirukiah kali ya om Biar dia gak kayak setan gitu tingkahnya Wah Kalau itu sih ranahnya udah ustad ya bud Gua mah gak ngerti begituan Tapi masa iya Kalau ramadhan begini Tingkah Harjo masih ngeselin begitu Padahal setan aja pada dikurung pas ramadhan Masa Harjo juga masih ngeselin Kalau pas ramadhan Kalau menurut gua sih Kita ini juga punya sisi buruknya loh bud Gak harus karena pengaruh setan Kita juga bisa hilaf Entah itu saat gak ramadhan Ataupun saat ramadhan Contohnya tuh kayak kita masih terganggu Sama ulah orang-orang yang suka nyalain petasan Di dekat rumah orang lain Kalau menurut gua sih Itu bukan karena pengaruh setan Orangnya aja yang kurang pengertian Sama kenyamanan orang lain Yang dikejar perasaan gembiranya Dan menganggap semua orang itu sama kayak dia Emang mungkin sama-sama seneng Dalam menyambut ramadhan dan lebaran Tapi kan gak harus dengan petasan Di dekat rumah orang lain Kalaupun mau nyalain petasan Ya di lapangan Atau paling gak area yang luas Yang jauh dari rumah orang-orang Wah itu masih Harjo juga begitu tuh Suka nyalain petasan di depan rumah orang lain Ya itu salah satu contoh Kalau Harjo itu gak kerasukan setan Emang dianya yang setan Eh bukan gua yang ngesin loh ya Iya om gak apa-apa Emang gua sering enak sama Harjo Hidupnya kalau gak bikin orang lain kesel Kayak dia gak bisa nafas Ya mungkin itu karena pembawaannya bud Tapi kalau gua inget kata-kata om tadi Berarti Harjo bisa berubah ya Iya bud Kalau dia nemu titik awal perubahannya Ya dia akan berubah Tapi kan kadang orang bisa tobat pas ramadhan Terus balik lagi bejatnya Setelah selesai lebaran Kan percuma om Keliatannya emang percuma sih bud Tapi menurut gua Orang yang pernah berubah dari buruk kebaik itu Bakal punya pengalaman Kalau dia itu pernah bersikap baik Ataupun berbuat baik Nah itu bisa buat pegangan Pas dia pengen 100% jadi baik Untuk selamanya Tapi Tapi apa om? Kadang orang baru ngelakuinnya kalau dia udah capek Ataupun bosen bud Kalau belum ya tingkahnya masih bikin kesel orang yang ada di sekitarnya Jadi masih lama ya kita nunggu Harjo tobat Gak usah nunggu Harjo tobat bud Kita aja belum tentu bener kok Cuma mungkin apa yang kita lakuin belum separah yang Harjo lakuin Atau Atau apalagi om? Tingkah buruk kita belum ketahuan Eh kok gua jadi malu ya? Apalagi gua bud Lebih tua Dan lebih banyak hilafnya Ah tapi om Darto gak usah ngeselin Harjo sih Kalau gua ngeselin Dakangan gua gak laku dong bud Eh iya juga ya Hahaha Eh bud Apaan tuh? Eh loh apaan om? Gua juga belum tau Tadi Sekilas gua kayak ngeliat kilatan cahaya gitu Kayak warna api deh Loh masa sih om? Apa kita samperin aja ya? Gua khawatir kalau itu banes pati Hantu om? Iya semacamnya Masa iya puasa-puasa gini masih ada hantu Jadi nyamperin kakak? Eh iya om ayo Hahaha Rasain tuh Udah tau ramadhan waktunya baik-baikan Malah gibain gua Duh udah mau buka nih Tapi di rumah belum mateng makanannya Emang si aceng kalau masak lama banget Uh gimana ya Ah gua ada eddy Hehehe Halo om d'arto Halo juga jok Kok tumben om d'arto duduk disini Biasanya duduk di dalam Iya jok Biar agak segeran kalau kena angin Kalau di dalam takut ngantuk Karena lagi puasa ya om? Iya jok Oh iya jok Gua minta maaf ya Kapan hari ngomongin lu sama Budi Ya gua sih berusaha ngasih pendapat aja ke dia Biar dia gak terlalu ambil hati Kalau lu kerjain Oh Iya om Gak apa-apa Emang Budi gampang sensi kan Kayak cewek Kan gua pernah denger Kata pak ustad Kalau di bulan puasa gini Orang akan mendapatkan pahala melimpah Kalau berbagi Kayak berbagi buka puasa gitu Pak Nah Om d'arto apa gak pengen berbagi buka puasanya ke gua Biar pahala om melimpah Hehehe Sebenernya gua sih udah punya niatan ngajak lu buka bareng jok Sekalian jadi permintaan maaf gua Kalau mungkin ada kata-kata yang salah dari gua Pas ngomongin lu tempoh hari Wah Jadi Hari ini gua dapat berbuka puasa gratis nih om Nah ini nih Ketan berwujud manusia Yang masih mengganggu orang saat ramadhan Aduh Bud ampun Bud Gua lagi puasa nih Masih lemes banget Jangan kasarin gua dong Bud Bodo amat Gua mau bawa lu kantor polisi Biar lu jerak Dan gak ganggu orang-orang di cerita warga Aduh Aduh Ampun Ampun Bud Loh Ada apa ini Wah Kebetulan tuh Ada pak Ian Ini pak Ian Saya mau nyerahin Harjo ke polisi nih Memangnya Harjo salah apa Nah Emang gua salah apa Bud Dia salah banget pak Masa kemarin dia nyalain petasan di deket warung kopi Om Darto Itu kan sama aja ganggu ketentraman warga pak Begini begini Tenang dulu Bud Tolong Lepasin dulu si Harjo Jangan lari lu Jok Kagak lah Yee Ayo kita duduk dulu Iya pak Om Darto Pesan kopi sama gorengannya ya Buat berbuka puasa nih disini Oh siap pak Ian Empat ya Siap pak Udah Jok duduk dulu Jok Iya pak Badan udah lemes Eh pake diseret sama Budi segala Sungguh tak berperi kemanusiaan Alah Pas gini aja lu ngomongin peri kemanusiaan Jok Kemarin-kemarin lu gangguin orang lain apa gak mikirin peri kemanusiaan Gua kan cuma iseng Emangnya salah Ya salah lah Gimana nih pak Apa gak bisa harus dikasih pelajaran Disangsi apa gitu kek Kalian apa gak capek debat gitu Kita emang punya hukum Bud Tapi gak semuanya hanya fokus mengatur tentang kesalahan dan hukuman Atau juga sanksi Di dalam hukum ada juga yang namanya keadilan Lebih tepatnya disebut keadilan restoratif Kalau disederhanakan Definisinya adalah penyelesaian perkara Antara pihak yang merasa dirugikan Dengan pihak yang dinilai merugikan dengan jalan damai Intinya Gak semua perkara harus ditebus dengan hukuman dan sanksi Tapi juga bisa melalui jalan damai Yang tentu dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan pihak yang merasa dirugikan Maupun pihak yang dianggap merugikan Jadi Kalau kayak yang Harjo lakuin itu Menurut saya sih cukup dengan jalan damai Saling memaafkan aja udah cukup Apalagi ini kan bulan yang suci Akan lebih baik jika saling memaafkan kesalahan-kesalahan Yang dibuat dengan sengaja maupun gak disengaja Ini sih saran saya Bud Kalau kamu masih belum terima Ya kamu tanya ke Pak Ustadz deh Beliau pasti punya saran yang lebih baik dan lebih mudah dimengerti Daripada yang saya bicarakan Gimana Bud Hmm Iya deh Pak Ian Gorengannya nyusul ya Pak Ian Iya om makasih Sama-sama Wah asik nih Eh tapi kok ada empat Satunya buat siapa nih Pak Lo kok lancang banget sih Jok Gue kan cuma nanya Lagian Pak Ian aja selalu Kok lo yang ngegas sih Udah-udah Bentar lagi waktunya buka nih Wah Akhirnya buka Mantap Om Darto Yuk sekalian buka bareng kita Loh Kok bersatunya buat Om Darto Kita buka bersama Udah sore Hore aja nih Untung masih kuat puasanya Harjo Hari ini enaknya kemana ya Apa ngerjain si Budi lagi ya Kayaknya dia lagi suka ngomongin gue akhir-akhir ini Cemen banget tuh orang Sukanya main belakang Gue mau mergokin si Budi ah Baru jalan sebentar aja kok lemes nih badan Gue duduk dulu aja dah Duh padahal baru bangun dan baru mandi Tapi kok udah lemes aja Padahal tadi malem juga udah sahur banyak Eh mata gue kok kedutan Apa jangan-jangan Gue lagi diomongin sama si Budi Wah Kampret tuh orang Mesti gue samper ini Loh Bang Harjo Eh Listia Kok tiduran di pinggir jalan gini sih Iya nih Badan lagi lemes banget dah Yaudah bang Lis bantuin bang Harjo duduk disana deh Deket tuh kursi tamannya Biar bang Harjo bisa duduk lebih nyaman Boleh boleh Hehehe Makasih ya Listia Iya bang Kayaknya Listia lama gak keliatan Kemana aja Baru kemarin pulang dari rumah saudara Sebelum puasa Lis main dulu ke rumah saudara Oh gitu Gimana sekarang Udah mendingan Iya Mendingan Baguslah kalau gitu Lagian bentar lagi juga Tiba waktunya buka puasa bang Jadi sabar dulu ya Iya Eh Tapi Tenang aja bang Listia kebetulan bawa takjil nih Kebetulan masih ada sisa Jadi Yang satu Buat bang Harjo aja nih Wah Listia baik banget ya Ini disuruh bapak kok bang Supaya bagiin takjil Mumpung ada rezeki Oh iya Cerita warga sekarang gimana kabarnya Apa masih banyak hantunya Masih ada dan makin banyak Tapi kalau bulan puasa gini gak ada Tapi Kalau setan berwujud manusia sih Masih ada Setan berwujud manusia Iya Yang bentuknya persis manusia Mau tau wujudnya gak Emangnya ada Ada Inisialnya B Oh Bang Harjo Ya enggak lah Bercanda bang Budi Iya si Budi Kok Budi sih Iya Dia pas bulan puasa gini Malah suka ngomongin bang Harjo Yang enggak-enggak Itu kan sama dengan Mencemarkan nama baik Harjo Dan ngomongin orang di bulan puasa Kan sama aja dosa Jadi Ya dia itu setanya Di bulan puasa Emang bang Harjo pernah lihat sendiri Kalau lagi diomongin Budi Iya Malah sering mergokin Nah Ini tadi rencananya sih Mau mergokin dia lagi Eh ternyata badan gak bisa diajak jalan Ke warung kopi om Darto Emang bang Harjo yakin Kalau Budi sekarang lagi ngomongin abang disana Yakinlah 100% Mata bang Harjo aja tadi kedutan Kalau kata bapak sih Mata kedutan berarti lagi diomongin orang Loh kok malah ketawa Ya enggak gitu juga bang Mata kedutan itu lebih ke faktor lelah Entah itu matanya Otaknya Atau badan keseluruhannya yang lelah Biasanya kalau mata kedutan Itu bertanda untuk segera istirahat Bukan bertanda lagi diomongin orang lain Emang gitu ya Ya logikanya begitu bang Kalau soal bang Harjo diomongin Budi Dan abang mergokin Ya itu kebetulan aja Dan kalau bisa Ya enggak usah ada niatan untuk mergokin orang yang lagi ngomongin bang Harjo Karena itu nantinya bisa bikin bang Harjo overthinking Atau memikirkan hal-hal yang sebenarnya enggak perlu dipikirin secara berlebihan Termasuk mikirin apakah bang Harjo lagi diomongin atau enggak Lagian ini kan bulan puasa Jadi lebih baik bang Harjo mikirin hal-hal yang lebih penting bagi abang Daripada mikirin tinggal orang lain yang malah bisa bikin bang Harjo rugi sendiri Kayak tadi Kayak tadi bang Harjo bela-belain mau mergokin budi yang belum pasti lagi ngomongin bang Harjo Tapi keadaan tubuh lagi gak memungkinkan yang rugikan bang Harjo Udah cantik pinter lagi Emang paling cocok deh dijadiin calon Gimana bang? Paham? Eh iya Lis Yaudah nih bang takjilnya Bentar lagi kan buka Lis juga mau pulang nih buat siap-siap berbuka puasa Iya iya makasih banyak ya Lis Tia Iya bang sama-sama Hati-hati ya di jalan Iya bang Dah Dadah Wah gue didadahin nih sama Lis Tia Ada sinyal nih kayaknya Mantap Gitu ceritanya bud Bisa aja si Arjo jelek-jelekin gue di belakang Udah ah gue mau balik dulu Dadah Eh iya Lis Daah Bang Yo Yo Wey Yo Lah Kenapa tuh si Arjo Assalamualaikum Pak Lura Pak Lura Waalaikumsalam Hehehehe Pak Lura Saya mau minta tolong nih Penting banget Darurat Darurat pokoknya Bentar Bentar Hehehehe Nih Pak Om Darto Minta kopi Oke Oke Terima kasih Eroo Wey Yo Ko Lo lagi ngapain Jok Wah Kayaknya parahnya pusing lu Jok bengong terus apa yang dipikirin sih lu Jok ah nggak usah dipikirin yang udah-udah yang sekarang aja yang dipikirin ah lo nggak bener Jok ah bentar ya pak darurat nih lu kalau ngomong darurat durut kayak orang penting aja lu ngapain sih Jok mikirin-mikirin darurat-darurat yang dipikirin sekarang bukan yang udah-udah nggak bener lu Jok hehehe Halo Lan dimana lu gua lagi di darurat nih darurat kuruan kumpulin anak-anak di tempat biasa Halo Nyeng ya Lan si Harjo tadi telepon gua katanya suruh kumpulin anak-anak di tempat biasa ada siapa emangnya mana gua tahu katanya darurat Oke deh gua hubungin anak-anak yang lain dulu ya nah sorry nyeng tadi gua lagi di jalan ada apaan lu telepon gua tadi si Alan telepon gua katanya si Harjo tadi telepon dia nyuruh anak-anak kumpul di tempat biasa katanya si darurat di tempat biasa di mana nih lah iya di tempat biasa di mana ya Nah kan lu kayak kagak tahu si Harjo aja ya udah bentar gua telepon Alan dulu deh si Harjo ada apaan ya jangan-jangan mau bikin ulah lagi gua coba telepon Alec dulu dah Halo Halo Alec baru bangun tidur lu ya kok suara lu aneh gitu ini siapa lu alurah bud salah sambung kamu eh maaf alurah hehehe halo bang iya Yad ada apa malem-malem gini tuh main telepon Enggak barusan Budi telepon gua ngomongnya aneh gitu si Budi baik-baik aja kan mana gua tahu budinya belum pulang kuliah Oh emangnya si Budi ngomong aneh gimana eh ngomong apa tadi ya gua lupa Bang pokoknya aneh aja terus nyebut-nyebut nama ngasih Alec gitu ya udah gua telepon si Budi nya dulu deh Iya Bang Halo bud lagi dimana lu lagi di luar Pak obat juga tahu lu lagi di luar di luarnya dimana ya di luar di luar Pak ya di luar di luar ditanyain orangtua jawabnya nggak jelas udah ngomong jujur aja lagi dimana ya ini lagi kalau ada apa-apa tuh ngomong ngomong sama orangtua bud lu lagi ada masalah ya sama si Alec nggak ada kok pak udah sekarang pulang aja lu jangan bikin masalah lagi lu ya ih bodo amat Halo list woi gua Alec bud bukan listia lah emang gua ngomong listia salah denger lu alah pakai ngelai segala lu bilang aja lu salah pencet telepon Enggak ya beneran gua mau telepon lu kok ya udah ya udah ada apaan ini Lex barusan si munyik telepon gua katanya si Alan telepon dia terus kata Alan dia habis ditelepon sama si Arjo katanya anak-anak suruh kumpul di tempat biasa katanya si darurat bentar-bentar gimana gimana barusan munyik telepon gua katanya si Alan telepon dia terus kata Alan dia habis ditelepon sama Harjo katanya anak-anak suruh kumpul di tempat biasa darurat paham ga lu lah kok lu ngegas bodo amat perasaan kayak denger suara budi halo bud iya gimana nyeng jadinya dimana nih kumpulnya belum tahu gua lah emang lu belum dapet kabar dari Alan belum lu udah telepon Alannya belum belum sih hehehe lah terus ngapain lu telepon gua nyeng lah iya ngapain gua telepon lu ya hehehe tobat gua kok gua jadi kayak orang bingung gini ya bego amat ya kenapa enggak gua telepon Harjonya aja langsung halo Jok ya lo ada apa eh om banjir Harjonya ada om nanyain Harjo Harjo nggak ada ini yang memegang HPnya nih Bapaknya nih Harjo nggak tahu kemana tuh dia tuh besar anak nggak tahu aturan tuh oh gitu ya ya udah deh makasih Om dih tu bakul galeng ngapain tuh liwat-liwat aja pelirak pelirik mandeng gua nggak permisi nggak apa mau jadi apa tuh tukang galon ngekin bener tuh Jok lu membongong lagi-bongong lagi nih ada telepon nih dari temen lu mau diangkat nggak nih tuh temen lu tuh suaranya nggak bagus membuat kuping juga nih cepetan nih Halo nyeng gua tunggu di warkop ya Halo bud siarnya di warkop si Budi kenapa ya sama gua lan lu masih nafas kan lan jalan lu ngarepin gua mati lu besi dodolan yang sialan itu lu hahaha gak lucu Cie sensi banget sih lu ada apa sih Lan gua lagi bingung nih bingung kenapa lu nah itu dia masalahnya gua juga bingung kenapa gua bingung nah gua jadi ikutan bingung nih Pak gini aja daripada kita bingung mending kita ngopi ke warkop yuk ada Harjo disono sama babaknya lah lu kayak kerasokan setan bingung sih udah aburan monceng lu ngapain nih Jok lagi nulis apa lu kayak orang penting amat lu Bapak tanyain malah diem aja kayaknya serius lu Widih munyeng sama Budi nongkol juga ternyata kemana aja lu dok gua telponin nggak diangkat-angkat ya lagi sibuk nganterin pesenan lah ngeng kan lu tahu gua nih satu-satunya pengusaha air mineral ternama di kamung cerita warga iya 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 nggak locok emang gua salah ngomong ya Bud bodo amat lu semua pada kenapa sih sumpah gua bingung tapi bohong iya hahaha udah ah langsung aja ya Woi ya ada apaan sih lu nyuruh kita-kita ini pada kumpul kemari jadi begini gua ada kabar kurang baik tadi siang gua dapet informasi dari studio cerita warga kalau sutradara cerita warganya yang katanya udah berminggu-minggu nggak pulang-pulang ke kampung bininya akhirnya dapet transferan dari bininya buat ongkos pulang hehehe terus ya disuruh buru-buru pulang lah sama bininya hehehe diomelin dia sama bininya hehehe terus hubungannya apa sama kita-kita ya emang lu nggak mikir kalau sutradaranya pulang kampung berarti cerita kita terancam berhenti dong Iya juga sih nggak terus gimana dong Nah untuk menyelamatkan cerita kita jadi gua gantiin dulu deh posisi sutradara cerita warga hehehe emangnya lu bisa Jok makanya tadi gua suruh kalian pada kumpul buat bantuin gua bikin naskah demi menyelamatkan nasib kita semua hehehe tapi karena kalian lama jadi terpaksa deh gua kerjain sendiri naskahnya hehehe dan Alhamdulillah akhirnya selesai juga naskahnya hehehe berarti udah tolar nih masalahnya ya udah dong hehehe Wah hebat tuh Jok siapa dulu dong Harjo hehehe ye 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 Harjo harjo yang penyelamat Uye Coba gua liat naskahnya hehehe 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 parah parah hahaha coba yang lain ah nah ini mantep dah kayaknya nih hahaha hahaha hancur parah hahaha mantap hehehe 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 lu lagi nonton apaan sih Jok sampai kayak orang gila gitu ketawanya tahu lu Jok ketawa mulu Ausdar lu bisa batal puasanya lu Jok ini lan gua lagi nyoba aplikasi editing foto terbaru kocak-kocak lan fiturnya hahaha parah lu Jok ketawanya sampai orang sekampung denger tuh hehehe 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 gua punya Edi nih ide apaan Jok gua mau bikin konten lagi nih lu berdua mau ikut lagi nggak ntar gua traktur kopi lagi dah hehehe hehehe konten Udi nyali lagi Jok nggak ah apaan masa cuma dikasih kopi doang nggak sebanding Jok sama resikonya nggak mau gua gua juga oga ah kalo bagai hasil mah boleh lah hehehe hehehe yaudah biar adil kita 50-50 gimana adil kan gua hehehe hehehe 50-50 gimana Jok lah kan kita bertiga ya 50% buat gua 50% lagi buat kalian berdua mantap kan hehehe hehehe itu mah kagak adil Jok kalo mau gua adil lah kan gua yang punya ide hehehe hehehe yaudah kalo lu nggak mau biar gua aja sama si Alek lu mau kan Alek sebenernya emang nggak adil sih tapi daripada nggak ada pemasukan gua nggak papa deh gua lagi butuh duit banget soalnya mantap hahaha yaudah gua ikut juga deh nah gitu dong hi 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 terus rencananya kita mau bikin konten apaan Jok begini nih gua terangin udah siang begini keluar dari rumah masih ngantuk aja yang enak ngapain nih Pak yang paling seger itu kemana ya kita ya apa nih yang paling enak kemana sih eh tukang sayur lu malah ngumpet lu sini cepat lu ketakutan lu kayak gua preman ngapain aja lu malah ngumpet disitu sini cepat hah gila lu Jok nggak ah nggak jadi ikut gua ini mah lebih ekstrim dari konten setan Jok gila lu Jok iya parah lu Jok tapi gua tetep ikut sih hehehehe udah deh lu percaya aja sama gua Lan aman kok aman haduh yaudah deh terus kita mulai dari siapa nih kita mulai dari Budi dulu hi 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 tuk hahaha sialan lu Jok ngagetin orang aja lu hi 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 abis gua bete nih nggak ada kegiatan Bud tapi bete lu itu nyusahin orang tau ya sekali-kali Bud hehehehe sekali-sekali apaan udah sering lu ngisengin orang yaudah maaf lu mau maafin gua kan tumben lu minta maaf lu mau maafin gua nggak nih iya iya udah gua maafin nah gitu dong hehehehe yaudah kita salaman biar abdol hehehehe hmm hahaha apa gua bilang aman kan tugas kalian kan cuma ngambil video doang iya Jok hehehehe oke target selanjutnya hehehehe assalamualaikum pak lurah pak pak lurah walaikumsalam hmm kamu lagi Jok ada perlu apa lagi kamu Jok mau minjem duit lagi usaha kamu bangkrut lagi wah pak lurah kok ngomongnya gitu nggak boleh seusun pak apalagi ini bulan puasa dosanya bisa berlipat ganda loh pak kalau seusun bapak itu sebagai pengayau masyarakat seharusnya nggak boleh nyontohin yang nggak nggak pak iya iya maaf terus kamu kesini ada perlu apa lagi Jok nah gitu dong bapak sebagai abdi desa di kampung kita seharusnya melayani masyarakat dengan baik pak hehehehe jadi gini pak kedatangan saya kesini sebenernya mau minjem jarum jahit sama benangnya sekalian maklum di rumah kan saya nggak ada alat begituan hehehehe lah emang mau buat jahit apaan Jok itu pak tadi saya kan lagi ngejar ngejar layangan eh nggak tau celana saya sobek gede pak saya kan malu nih saya kan malu nih tuh kalau Pak Lura nggak percaya hehehehe hahaha Jok Jok ada-ada aja kamu Jok hahaha 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 ya udah nih kamu saya kasih duit aja buat beli jarum sama benangnya soalnya saya nggak punya jarum sama benangnya hahaha hahaha ya udah deh pak nggak apa-apa makasih pak Lura hehehehe mantap iya sama-sama Jok udah buruan jahit tuh celananya biar kamu nggak malu siap pak Lura asli keren banget acting lu Jok lu bener-bener bisa bikin pak Lura ketawa hahaha iya leg nggak nyangka gua bakalan meledak nih konten kita hahaha hahaha siapa dulu dong Harjo hahaha hahaha wuhuhuhu berarti selanjutnya adalah Dodo hahaha hahaha Yoi hihihi widih banyak orderan nih kayaknya eh lu Jok lan mau kemana kalian biasa Lu seriusan Jok mau pake bapak lu Ya serius Lalan Ya abis siapa lagi yang perannya cocok Kan cuma dia doang Hadeh jahat banget lu Jok Kualat lu sama bapak lu Iya tega lu Jok Nah dia aja tega ngerosokin motor kesayangan gua Lebih jahat mana coba Hmm no komen ah Yaudah buruan lu ngumpet sono Bentar lagi bapak gua pasti dateng kesini nih Iya Jok Nah paling enak ke warung kopi nih Udah mau marif begini Eh ngapain lu Jok Tau-tau udah disini Bapak mau ngopi lu udah duluan duduk disitu lu Ah payah nih Gua masa bersaing sama anak nih Yang bener aja Gak ngalah nih si Harjo nih Bapaknya mau ngopi Tau-tau dia sudah duduk di warung kopi Wah bener nih Iya pak bentar lagi kan buka puasa Harjo tau bapak pasti mau langsung ngopi disini Hehehehe Tumben lu Jok Mau nraktir bapak ngopi disini Gak salah lu Iya dong Harjo kan anak bapak Hehehehe Wah ini baru anak Gua bapak seneng tuh Kalo punya anak yang begini nih Pokoknya oke lah Jok 100% Hehehehe Mantap kalo begitu Jok Itu yang saya cari tuh yang begitu Jok Bapak bilang mantap luar biasa Ya itu anak bapak Mantap Hehehehe 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 Gua mau ngajak nobar Sekalian suruh bantuin share konten kita Hehehehe 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 Semoga cinta kita abadi selamanya sayang Hehehehe Iya sayang A-a-u-u A-a-u-u U-u-u Om Darto Bikinin kopi lima om Saya yang traktir Hehehehe Gua jadi makin penasaran Pengen tau sebenernya lu mau ngajak nobar apaan sih Jok Udah lu liat aja ntar deh Yang penting kalo udah nonton Jangan lupa bantuin swap break Like sama komen Ya Hehehehe Siap Kalo bagus pasti gua bantuin Jok Iya gua juga pasti bantuin Bakal gua suruh semua temen-temen gua pada susbek Like Share Konten lu deh Yang lebih penting lagi Kalo lu sukses jangan lupa Tenang dong Kalo perlu cabai di pasar gua borong semua dah buat lu Hehehehe Hahaha Bisa aja lu Jok Yaudah Kita mulai aja yuk Hihihi Nah itu kan gua Jangan berisik dong Mau gua lanjutin gak nih Iya Iya Wah Apa itu Wah Teko emas Siapa yang membangunkan aku Hehehehe Maaf om Jin Sudah membangunkan om Jin tidur Oh Tidak apa-apa Terima kasih Sudah mengeluarkan aku dari teko ini Hehehehe Sebagai imbalannya Aku akan mengabulkan tiga permintaan buat kamu Hehehehe Gak usah banyak-banyak om Jin Saya minta satu permintaan aja deh Yang penting saya bisa hidup bahagia Bersama putri Yasmin Oke Permintaanmu akan aku kabulkan Hehehehe Lah Sialan lu Jok Bisa diem gak Aladin Aku bahagia Kita bisa bersama-sama Seperti ini Hehehehe Iya Yasmin Aku Aku juga bahagia Hehehehe Semoga Cinta kita abadi selamanya Sayang Hehehehe Iya sayang A-a-u-u A-a-u-u A-u-u-u Abu Jangan berisik dong A-a-u-u A-u-u-u-u Astaghfirullahaladzim Coret-coret Yang bener aja lu Ah gak bener nih Harjonya lagi juga Mau aja bapaknya dicoret-coret Wah Payah semuanya nih Waduh Kabur Hei Si Arjo malah kabur Mau kemana lu Jok Wah Dasar anakku monyet Siang mbak Pak lurahnya ada gak ya Maaf Ada perlu apa ya mas Eh Si mbak Ditanyain malah balik nanya Iya Pak lurahnya ada kok mas Yaudah Kalau ada suruh pulang aja pak lurahnya Hehehe Maksudnya Maksudnya biar kita bisa berduaan gitu mbak Hehehe Ih masnya bisa aja Hehehe Maaf mbak Saya cuma bercanda Hehehe Serius juga gak apa-apa mas Mantep banget nih mbaknya nih Hehehe Oh iya Boleh minta nomor hpnya gak mbak Hehehe Boleh banget mas Em-em Eh bapak Ngapain kamu kesini Jok Tolong jangan ganggu orang kerja ya Bilang aja Bapak cemburu kan Hehehe Hehehe Iya kan Hehehe Jangan ngaco deh kalau ngomong Kamu kan tau ini kelurahan Jok Kalau gak punya kepentingan Jangan kesini Paham? Loh Saya juga punya kepentingan lah pak Dan kepentingan saya Sangat penting buat hidup saya pak Karena ini berhubungan dengan hati saya pak Saya kan juga gak mau jadi jumlah seumur hidup Saya juga manusia pak Yang punya perasaan Paham? Loh Kok kamu berani ngegas ke saya Jok? Lah kenapa gak berani? Emang bapak siapanya mbaknya? Bapaknya? Bukan kan? Jadi gak usah sok-sokan lah Aluan kamu Jok? Apa-apaan nih Kok main fisik sih lu? Gue beri juga lu botak Berani lu ya sama gue Bangun sini lu Bangun lu Bangun Bapak bangun Bangun pak Pak Bapak mimpi setan lagi ya? Iya jum Makanya kalau mau tidur baca doa dulu pak Udah jum Tapi doanya gak mempan buat setan yang satu ini Emang setannya kayak apa sih pak? Pokoknya serem deh Lebih serem dari setan manapun yang kamu lihat Bisa aja bapak Yaudah buruan bangun yuk Udah jam setengah empat loh pak Kita sahur buruan Iya jum Mantap Hehehe Diat Assalamualaikum yuk Eh bang Waalaikumsalam Lu suamat sih tampang lu yuk Lu lagi sakit ya Kalau sakit mah gak usah kerja dulu lah yuk Enggak kok bang Cuma kurang tidur aja Pantasan kayak zombie gitu tampang lu Hehehe Oh iya Ada apa bang pagi-pagi ke rumah? Itu gua mau nanya rencana kita yuk Gimana jadi gak? Jangan bahas sekarang deh bang Gua lagi gak mood nih Lagian gua udah kesiangan nih Mau berangkat kerja Yaudah deh sono Berangkat dulu yuk Oke Lah lu mau kemana yuk? Oh iya Mantap Hei anak monyet Sini lu Loh Kok bapak manggil harjo gitu? Kemarin lu nyoret-nyoret Muka bapak Bapak kayak monyet Jadi lu juga yang nyoret-nyoret Lu anak monyet Hehehehe Iya juga sih Hehehehe Oh iya Soal itu harjo minta maaf ya pak Kalau yang kemarin jok Itu gak usah dipikirin Yang penting sekarang Kalau youtube-nya cair Itu duitnya baru bagi dua Gak boleh dimakan sendiri lu jok Hehehehe Siap pak Hehehehe Tapi jangan lupa Traktir bapak nanti malem Ngopi lagi Hehehehe Oke siap Mantap bener jok Yang penting man kopinya Mantap Mantap Hehehehe Oh iya Satu lagi jok Apaan lagi sih pak? Nanti lu minta maaf Mbak Lura Masalah urusan nyoretnya Nyoret muka bapak itu tuh Bapak yang malu Lu seharus minta maaf lu sekarang ke Pak Lura Gitu-gitu pak Lura itu temen bapak dari kecil Lu harus ngertiin jok Jangan bikin malu Bapak lu Iya pak Anjay Mantap nih coy Sikiloma ada nih Hehehehe Wah jadi kayaknya nih Ntar malem kita bakar-bakaran Hehehehe Yoi Anjay Cantik banget sih Kamulis Ayo Wey dok Lu kalo mau menghayal Mending di rumah aja sono Menghayal disini Bisa kesambut setan budeg luntar Hahaha Daripada lu Kesambut setan bingung Iya Iya Hahaha Kampret lu Ngomong-ngomong si Arjo kemanain ya? Bisa kali Apaan sih mas? Mbak ketawanya jangan kenceng-kenceng Emang kenapa mas? Pelan-pelan aja mbak Seperti hubungan kita Pelan-pelan tapi pasti Hihihi Hahaha Oh iya Boleh minta nomor HPnya enggak mbak? Loh kok kayak mirip dalam mimpi saya? Wah ini gak boleh terjadi Eh bapak Ngapain kamu kesini jok? Tolong jangan gego orang kerja ya Bilang aja bapak cemburu kan? Iya kan? Jangan ngaco deh kalo ngomong Kamu kan tau ini kelurahan jok Jadi kalo gak punya kepentingan Jangan kesini paham? Loh Saya juga punya kepentingan juga lah pak Dan kepentingan saya sangat penting Untuk hidup saya Karena ini berhubungan dengan hati saya pak Saya juga kan gak mau jadi jomblo seumur hidup pak Saya juga manusia pak Yang punya perasaan Paham? Loh kok kamu berani ngegas ke saya jok? Lah kenapa gak berani? Emang bapak siapa mbaknya? Jangan banyak ngomong loh jok Mampus loh jok Gue gak perlu lagi sama karir gue Mampus loh jok Tidak pak jangan Tolong jangan pak Pak Bapak Pak Kok bengong pak? Eh iya anu Ada apa kamu kesini jok? Itu pak Saya mau minta maaf soal kemarin Kemarin? Kenapa emangnya? Ingat gak? Kemarin waktu saya mau minjem jarum sama benang Iya ingat Sebenernya waktu itu saya lagi bikin konten pak Terus sambil diem-diem saya ngambil video waktu kita berdua pak Terus video itu saya edit Dan saya masukin youtube Hehehe Maaf ya pak Oh soal itu Iya tenang aja jok Gak apa-apa kok Hehehe Beneran nih Bapak maafin saya Iya beneran jok Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya pak Iya jok Ha jok sebenarnya anak yang baik Walau kadang tinggalnya bikin jengkel Dan kalau dipikir-pikir Sebenarnya Saya yang terlalu madang negatif tentang dia Makasih ya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh sebentar jok Ngomong-ngomong Channel youtube kamu namanya apa ya jok Namanya Harjo Mantap Mantap pak Hehehe Yaudah sekalian nih Buat buka puasa ntar sore Widih Mantap Ngobrol apa kamu tadi sama Harjo? Sampai ketawanya kedegeran sampai dalam Itu pak Tadi ngobrol biasa aja sih pak Sambil nonton kontennya si Harjo Oh gitu Hehehe Emang lucu dan kreatif itu anak Hehehe Iya pak Harjo tuh lucu banget orangnya Hehehe Yaudah lanjutin kerjanya Iya pak Ngomong-ngomong Nama youtube si Harjo tadi apa ya Jadi penasaran Oh iya Kalau gak salah Harjo mantap-mantap Harjo Anjas Mantap banget lu jok Siapa dulu dong Harjo Hehehe Mantap Kok bisa sih lu sampai dapet foto bareng sama sekretarisnya pak lurah Jadi gini ceritanya Tadi pagi tuh gue disuruh bapak gue minta maaf sama pak lurah Ya akhirnya gue dateng dong ke kelurahan Terus Permisi mbak Ya mas Ada yang bisa saya bantu Pak lurahnya ada gak mbak? Ada sih Tapi pak lurahnya belum bisa diganggu deh Soalnya lagi ada rapat online mas Oh gitu ya Terus kalau mbaknya bisa diganggu gak? Hehehe Hehehe Kalau sebentar gak apa-apa mas Asal jangan tujuh hari tujuh malam aja gangguinnya Hehehe Eh ternyata mbaknya suka bercanda juga ya Hehehe Ya biar gak bete lah mas Hehehe Mbaknya ketawa dikit aja manis Gimana kalau ketawa banyak ya Bisa-bisa dirubung semut tuh Hehehe Wah kalau ketawa banyak saya gak bisa mas Takut diomelin pak lurah Masa sih gak bisa ketawa banyak? Bisa sih Tapi kan selalu saya tahan Biar gak ketahuan pak lurah Emang mbaknya bisa nahan ketawa? Ya bisa lah mas Hmm Gini mbak Saya kasih tantangan mau gak? Tantangan apa itu mas? Saya punya video editan saya sendiri Terus mbaknya tonton ya Kalau mbaknya ketawa banyak Berarti mbaknya kalah Mbaknya kasih saya hadiah ya Hehehe Hmm Hadiahnya apa dulu nih? Hadiahnya kita selfie bareng gimana? Hehehe Oh cuma itu Oke deh kalau gitu Mantap Nih mbak videonya Oh gitu ceritanya Keren bener lu Jok Tidak apa dulu Kok bau gosong? Woy Ikannya gosong tuh Waduh Woy Woy Bantuin ngangkat dong nih Aduh Kacau Gara-gara pada fokus dengerin Harjo cerita Aduh Mana gue udah kelaparan Malah gosong ikannya Udah Gue mau ke Om Narto aja beli gorengan Ikut bud Bubar-bubar Bapak kayaknya lesu banget sih mukanya Saya minta duit dong Hah? Kamu pikir saya bapakmu? Enak aja dateng-dateng minta duit Bapak pemerintah yang memperhatikan rakyat Nah saya mohon untuk bantu masalah dananya pak Saya yakin perut bapak gendut bukan karena makan uang rakyat Jadi sekali lagi tolong ya pak Cuma goceng doang dibilang malam Ya mau goceng kek 2000 kek Kalau kamu dateng-dateng minta gitu ya namanya malam Segitunya amat pak kalau ngomong malam maksa pak Oh iya kan berapa jok Saya kan berapa jok? 50 ribu pak Gak mau ngasih yaudah Bukan banget jok Iya pak sama ongkirnya Emang sebagi berapa harganya? 10 ribu pak Kenapa ongkirnya sampai 40 ribu? Saya anternya jalan pagi pak Kalau yang mau saya pagi-pagi belum ngopi Udah jalan kesini Kalau nggak mau keluar gua bakar nih rumah lu 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 apa-apaan nih? Kita semua udah tau kebusukan lu Ngaku nggak lu Ngaku apa ini? Gak usah pura-pura gak tau deh Sekarang aku aja Ngaku apa sih Jum? Kelain ini kenapa sih? Sekali lagi nih gua ngomong Kalau lu masih nggak ngaku juga Terpaksa gua pakai cara kasar nih Iya pak Iya maaf pak Iya sekali lagi mohon maaf pak Santet online Santet online mistis paling ampuh Mistis Loh kok keluarnya nggak berjarak-jarak seksi gini? Miss seksi Astagfirullahaladzik Ini kan bulan puasa Ih ngeselin banget sih Kamu ada apa sih Jum? Kayaknya lagi kesel banget Nggak apa-apa Kalau ada apa-apa Ngomong sama bapak Jum Nggak mau Pokoknya gua nggak suka ya Itu pembulian namanya Siapa Jum yang bully kamu? Pasti ini gara-gara video Youtubenya si Harjo Yang bikin anak saya jadi dibully di sekolahnya Jum Inten pasti malu sama temen-temennya Karena bapaknya dijadikan jin di konten itu Gara-gara anak tengin itu Anak gua jadi nangis nih Ini bener-bener nggak bisa didiamkan Saya harus bertindak tegas kali ini Saya harus kasih pelajaran Tuhan Jum tahu dia siapa daya yang sebenarnya Tuh si Tarto wangnya tutup nih Ah gua cari aja dah Ke posranda Sekali aja ada anak-anak disana lagi pada ngopi Gua ngikut ngopi dah Halo Mat Gua mau minta tolong sama lu ya Kalau nanti terjadi sesuatu sama gua Tolong jagain anak istri gua ya Mat Udah Pokoknya lu sebagai sahabat gua Lu harus bantuin gua kali ini Mungkin ini jadi permintaan terakhir gua ke lu Makasih sebelumnya ya Mat Nah gua dateng ke posranda kok Pada sepi orangnya pada kemana nih Gua dari warungnya Darto capek-capek Sampai posranda nggak ada orangnya Dan ngopi akhirnya cengar-cengir gua nih sendirian Cuyang sekali nih gua nih Jadinya Alah gua pergi aja dah lagi dah Lah Yit Kok lu disini Ngapain lu disini sendirian Tadi gua itu ke warungnya si Darto Ternyata tutup Akhirnya gua lari ke posranda Gua kesini Malah nggak ada kopi Nah lu sendiri ngapain bang Ke posranda Nyari kopi juga lu ya Gue lagi nyari si Budi jir Gini hari masih belum pulang juga tuh anak Sekarang gini Mendingan lu telpon Pan lu bawa telpon Masa nggak lu telpon aja Salah lah Udah jir tapi HPnya nggak aktif Oh berarti HPnya nggak aktif Ya HPnya nggak aktif Ngapain apa lu cari terus Si Budi pan udah dewasa Nggak perlu lu cari Ya gua cemas aja jir Gua takut kenapa-napa sama dia Soalnya temen-temen kuliahnya tuh bandel-bandel Lu sendiri emangnya nggak pernah cemas sama anak lu Gua mah nggak cemas Kalau anak udah dewasa itu Dibiarin aja dia mau kemana kek Nggak perlu dicemasin Yang penting nah Jangan ada yang nyolek si Harjo Itu anak gua Kalau ada dia si Harjo ada yang nyolek Orang itu perurusan sama gua Gok-gorok Paling gua masuk 15 tahun Ke penjara Begitu gua keluar Kuburnya gua bongkar lagi Gua gorok lagi tuh tulang-tulangnya Biar pada hancur Lebur berantakan Lah lu kesini juga ya Tuh men ada apa Nggak 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 ada apa-apa kok Cuma mau mastiin aja Kalau di pos lagi ada yang ronda Ya Yaudah Gua pulang dulu ya Ngapain tuh pak lura Datang ke pos ronda Pas ronda Ada urusan apa Halo mah Mamah kemanain aja Kok gini hari belum pulang Kenapa mamah nggak pamit dulu ke bapak Kalau mau ke rumah simbok Loh Emangnya bapak salah apa mah Yaudah Maafin bapak Mah Mama Assalamualaikum Yat Dayat Waalaikumsalam Eh Ada apa mat Lu yang ada apa yat Maksudnya Semalam lu nelpon gua Ngomongnya kayak orang punya masalah besar aja Ada apa sih yat Lu ada masalah sama istri lu ya yat Loh Kok lu tau mat Ya tau lah Soalnya kemarin gua liat istri lu pergi naik mobil sama laki-laki Pak Yang bener mat Loh Gua kirain lu tau Makanya pas semalam lu telpon gua Gua pikir lu mau nekat berantem sama laki-laki itu Lu masih inget nggak mat Ciri-ciri orangnya kayak apa Yang jelas sih itu orangnya rambutnya gondrong yat Wah Jangan-jangan itu si rola Mantan pacar istri saya Pagi pak Bapak nggak salah pakai sepatunya pak Hmm Oh iya pak Tadi pak camat telpon Katanya pak lurah susah dihubungin Nanti kalau pak camat telpon lagi Bilang saja Saya sudah siap kok Kalau dicopot dari jabatan saya Saya ini benar-benar bapak yang payah Nggak bisa ngelindungi putri kesayangnya sendiri Dan saya memang pengecut Bahkan denger banjir ngomong gitu aja Racun cair ampuh Satu menit Langsung mati Di tempat Saya nggak tahu Harus gimana lagi Semuanya hancur Karir saya Kebahagiaan keluarga saya Semuanya sudah hancur Semuanya sudah nggak terisal lagi Maafin bapak ya nak Wah Ini dah Jum Jum Juminten Kamu di mana Jum Sandal dan sepatu Juminten masih ada Jangan-jangan Juminten diculik Juminten Jum Juminten Kamu di mana Jum Ah nggak benar tuh si Arjo tuh Masa ngasih bapaknya seratus ribu doang Padahal dia dapat dari Youtube kan ratusan juta Masa seratus pun nggak benar tuh anak Dasar anak gila Om banjir masih mending Kebahagiaan seratus ribu Lah kita berdua Yang bantuan bikin Cuma bagian 50 ribu Iya nih Padahal janjinya mau bagi tiga Tapi nggak apa-apa deh Soalnya ada yang harus dikasih juga katanya Saya ikhlas kok Hehehe Iya Gue juga ikhlas kolek Nah gitu dong Itu namanya temen Nah Kalau gitu Gue juga ikut-ikut temennya si Arjo Gue juga ikhlas juga lah Hehehe Ah Satu Dua Tiga Empat Empat ratus ribu ya Sesuai perjanjian kita Nih Jum Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh ternyata kalian berdua tamunya Kirain siapa Hehehe Iya pak Hehehe Oh ya kalian ada perlu apa ya Nyari-nyari saya sampai ke sini segala Ini pak ustad Alhamdulillah Kebetulan Kita lagi ada rezeki lebih nih pak Nah Kita berniat mensedekahkan Untuk anak yatim pak Wah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ini saya terima ya Insyaallah Amanah dari kalian Akan saya sampaikan Kepada yang berhak Dan semoga Allah melipat gandakan Pahala kalian Atas kebaikan ini Terlebih Ini kan bulan Ramadan Insyaallah Pahala kalian Makin berlipat ganda Amin Dan semoga Sebelum lebaran Motor Harjo Sudah bisa ditebus Amin Amin Jum Juminten Loh Bapak Jum Kamu baik-baik aja kan Kamu gak kenapa-kenapa kan Pasti kamu bikin ulah lagi ya Jok Bapak apaan sih Juminten gak kenapa-kenapa pak Terus Bapak sendiri ngapain Tiba-tiba sampai sini Tadi pas bawa di kamar Bapak denger kamu teriak Bapak keluar Kamu gak ada Ya panik lah Bapak Bapak pikir Kamu dijelik orang Makanya Bapak langsung keluar Nyari kamu Eh Gak taunya kamu disini Oh Itu Jadi ceritanya gini pak Halo Jum Udah gue ambil nih Duit penghasilan konten Youtube-nya Gue ke rumah lu ya Nganterin duit bagian lu Gak usah bang Kita langsung ketemu di depan masjid aja Oh gitu Oke deh Gue otw ya Oke Eh Bentar bang Ngomong-ngomong Jum kebagian berapa emang 400 ribu Jum Wah Ups Wah Lumayan juga ya hasilnya Lebih dari yang gue bayangin Gitu pak ceritanya Lah berarti Kamu tau masalah video itu dong Ya tau lah pak Dan sebelum bikin Sebenernya Harjo itu udah minta izin dulu sama Juminten Lah terus Kamu gak malu Bapak kamu dibikin jin kayak gitu Malu Biasa aja kok pak Malah seru aja Kalau menurut Juminten mah Terus temen-temen kamu gak ada yang ngomong Gimana-gimana gitu Ya banyak sih Ada yang bilang Katanya Bapak kamu ternyata kreatif juga ya Jum Terus Ada juga yang ngomong Kalau ternyata Pak Lurah itu Orangnya humoris juga ya Terus Kemarin malam Kamu marah-marah soal temen kamu yang buli kamu itu Itu gimana Oh alah Bapak salah paham itu mah Jadi gini ceritanya Di sekolah tuh Ada temen Juminten yang cacat fisik Nah Temen Juminten yang kemarin tuh Ada yang ngatain dia Terang aja lah Juminten langsung marah sama dia Oh Ternyata gitu Tapi kok kamu pake acara nangis-nangis gitu kemarin Bapak salah liat itu Kemarin tuh Juminten udah ngantuk berat Terus Jum nguap Sampai keluar air mata Oh alah Gitu toh Hehehe Bapak kira Yaudah Pak Ustadz Saya mau pamit dulu ya Mau merapat ke temen-temen dulu Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Jum Gue duluan ya Oke Om Jin Saya pamit dulu ya Oh iya Pak Juminten lupa ngasih tau Bapak Kemarin Ibu dijemput sama Om Ardi Seger rasanya Kalau udah mandi dan selin gini Malam Pak Dayat Malam juga Pak Camat Wah Pak Dayat susah banget Dua hari ini saya hubungin Kayaknya lagi sibuk ngambulin Permintaan masyarakat nih ya Hehehe Hehehe Bisa aja Pak Camat Oh iya Ada apa Pak Malam-malam gini nyariin saya Itu Pak Dayat Senin depan Bapak ke kantor saya ya Mau ada apa ya Pak Gini Pak Jadi tahun ini Kampung cerita warga tuh Terpilih jadi Kampung pemuda kreatif Pak Jadi Pak Dayat kami undang Ke kantor kecamatan Untuk menerima penghargaan tersebut Oh gitu ya Pak Alhamdulillah Iya Pak Jadi saya harap Pak Dayat Bisa hadir ya Pada waktu yang sudah ditentukan Siap Pak Saya usahakan Saya siap hadir Ya sudah Gitu dulu ya Pak Iya Siap Pak Camat Alhamdulillah Waduh Waduh Gak mau keluar nih Waduh Gak mau keluar Waduh Gimana ini Aduh Gimana ini Aduh 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 Gak nyangka Endingnya begini Belum juga dapat penghargaan Udah mati duluan Halo Bang Bang Maafin gue ya Kalau kemarin-kemarin Gue punya salah sama lu Sampain juga permintaan maaf gue Sama yang lainnya ya Bang Loh Bapak ngapain duduk di kamar mandi Juminten Sini mendekat nak Bapak mau ngomong Nak Nak Maafin Bapak ya Kalau Bapak ada salah sama kamu Maafin Bapak juga Kalau selama ini Bapak belum bisa jadi Bapak yang baik buat kamu Bapak ini ngomong apa sih Udah kayak orang mau mati aja Oh iya Jum Besok Kamu ke bengkel mobil langganan Bapak ya Ambil mobil Bapak disana Mobil itu buat kamu aja Jum Dirawat baik-baik ya Seriusan Pak Iya serius Jum Yeay asik Makasih ya Pak Juminten ternyata belum sadar Kalau Bapaknya ini mau mati Tapi gak apa-apalah Yang penting Di saat saat terakhir ini Saya masih bisa lihat anak saya tertawa bahagia Jum Juga diri baik-baik ya Bapak sayang kamu Udah Ngomongnya jangan ngacok gitu deh Pak Ayo beruan bangun Jangan kayak anak kecil gitu ah Aduh Sakit Sakit kenapa Jum Ini Tangan Juminten tadi kena beling Pak Loh kok bisa Tadi tuh waktu Bapak mandi Jum masuk ke kamar Bapak Nyari sesuatu Eh Malah nyenggol gelas di atas meja Yaudah Jatuh deh tuh gelasnya Terus Juminten beresin pecahan gelasnya Eh Malah tangan Juminten yang kegores Aduh Lah berarti Air yang Bapak minum tadi itu Ya kan Juminten sediain yang baru lagi lah Pak Lah berarti Bapak Lah berarti lah berarti Bapak ini kenapa sih Lah berarti Bapak gak jadi mati dong Haa Jihaa Wuhuu Jihaa Asik asik Gua gak jadi mati Makin jadi aja Bapak gua Haduh Halo Bang Gua gak jadi minta maaf Bang Gua gak jadi mati Wahahahaha Katanya Lo mau beliin gua HP Yang bener Yang bener Gua boong Gua boong Gua gak jadi mati Jihaa Om Darto Kopi Om Gimana Jok Udah kelar urusannya Alhamdulillah Udah leg Padahal Duit 400 ribu Udah bisa buat nebus montor Sama si Budi tuh Jok Tapi yaudahlah Itu udah keputusan lu Rezki mah Udah ada yang ngatur lan Lagian kalo udah jodoh mah Motor gua gak akan kemana lan Hehehe Iya sih Bapak tuh kalo mau pake mobil Juminten Ijin dulu kek Juminten udah janji Mau jalan-jalan sama temen Jum Jadi gak jadi kan tuh Lah Kenapa harus izin Itu kan Itu kan apa Bapak mau ingkar janji Waktu itu Bapak ngomong gitu karena Ah pokoknya Juminten gak mau tau Buruan balikin mobil Juminten Mana kuncinya Iya iya bentar Nyari apaan lu Jok Galon gua taro di kolong sini Kok gak ada ya Udah gua ambil Jok Hehehe Gak ngomong-ngomong lu Ngapain ngomong Kan punya gua Ntar bangunin orang sahur pake apa dong nih Ember Apa pake apa kek Udah sono lu ambil lagi aja deh galon lu Ah males Jok ah Ya kalo gak ada galon Mau pake apa Kentongan juga ada Masa cuma ada tok-toknya doang Yang dung-dungnya gak ada dong Mau gimana lagi Ya lu tinggal ambil Ya lu tinggal ambil apa susahnya sih Takut bercandar galon gua Yaelah takut amat sih lu do Biarin lah Yaudah Kalo gak mau lu ambil Malem ini gua gak ikut keliling Bangunin orang sahur ah Ya iya dah Abis dari mana lu bud Abis tak ada rusan Pada kemana yang lain Si dodo lagi ambil galon Buat tong-tong prek Alan paling kerja masuk sip malem Mu Nying sama Alek gak tau gak keliatan Oh yaudah deh Gua salin dulu Abis itu baru kesini Woi bud Eh iya Nying ada apa Panjang umur lu Nying dateng Bapak emak gua pulang besok Mereka minta dijemput di terminal Gua cuma ada satu motor nih Ada kendaraan lain gak Buat bantu jemputin Oh ada Nying Motornya si Harju kan digade ke gua Gade apanya Lu rambok Anak aja lu kalo ngomong Lu bayar dulu gua pes ini Baru gua balikin motor lu Adek gua juga ikut mudik bud Ada satu lagi gak yang bisa bantu jemputin Minta tolong si dodo aja Nying Nah iya tuh Ntar si dodo juga kesini Oke deh kalo gitu Yaudah Nying Gua mau salin dulu Oke bud Kesininya bawa kopi lah bud Hehehe Iya ntar kalo inget Makasih ya bud Dok Oke Nying Kopinya ntar malem aja ya Hehehe Gampang lah Nying Yaudah gua cabut dulu ya Oke siap bud Yuk Nying duluan Siap dok Yaudah yuk pak Masuk Hayuk Gimana Nying Sekarang kerja gak Enggak pak Bulan puasa gini nyari proyekan gak dapet Ya bapak juga ini pulang karena jobnya udah habis di Jakarta Nying Ya sekalian aja lah pulang kampung Mumpung kemarin abis dapet borongan Lumayan lah buat bertahan Syukur deh pak Ngomong-ngomong udah punya calon belum Nying Hehehe Pak Enggak Nying serius lu tuh ganteng Coba sih liatin matanya ke penonton Weh jangan pak Lah kenapa Nying Sesekali lah Ada saring ganja nih Hehehe Ah ngelawak lu Nying Enggak lu Enggak mak lu Enggak adek lu Sama aja Matanya ditutupin mulu Hehehe Nying Mak mau beli sayur nih Sayur mentah apa sayur mateng mak Mentah Nying Ada mak Di samping jalan Arah kekelurahan Jam segini mangkal dia Karena mama biasanya jam segini Juga pada cari sayur-sayuran Buat dimasak Oh Yaudah deh Mak kesana dulu ya Bapak mau ikut mak lu ah Nying Sekalian jalan-jalan sore Lihat keadaan kampung sekarang Iya pak Monyeng juga mau bersih-bersih depan rumah deh Kamu Nying Yang jualan tanaman-tanaman dimana ya? Mau buat apaan? Yaudah mau beli Iya Beli buat apa? Ya buat hias rumah lah Ini di depan Kasih tanaman hias Biar bagus Gak usah lah Rumah pas-pasan Malah rungsap ntar Dikasih tanaman Ih Daripada begini Gak ada yang bisa dipandang Takut banyak uler lah Ntar Ya kan dirawat Siapa yang mau ngerawat? Yaudah Ntar lu udah berangkat lagi ke Jakarta Siapa yang mau ngerawat emangnya? Kata bapak Uci mau pindah kesini sekolahnya kak Bapak juga katanya mau bikin usaha di kampung aja Oh gitu Yaudah Kalau lu mau kasih tanaman di depan sini mas Serahin aja sama gua Yang penting lu rajin-rajin Siramin ya Oke Nih Uci ada duit buat tamu yang beli tanamannya Tau aja lu Gua lagi bokeh Yaudah Kamu berangkat duluan aja deh ya Nanti saya nyusul deh Mau ngobrol dulu sama kawan lama Ntar kalau Pak Ahmad nanyain gimana Pak? Bilang aja Bilang aja saya lagi ngabuburin dulu gitu Hehehe Oh oke deh Hei dobleh Hei jir Lu pulang kampung lu Apa udah gak betah di Jakarta Apa gak punya kerjaan? Iya nih jir Pengen mudik gua Gua kira udah gak inget kampung lu Ya inget lah Masa iya sih gak inget Hei bleh bleh Lu bibirnya masih begitu aja lu Nih kalau gua sentil Enak nih Ter Ter Malah senyum dia Ah gak cakep lu bleh Duh jir jir Kok ngobrolnya di samping jalan bleh? Bagaimana nih kalau kita di warung kopi aja nih Enak nih Sebentar lagi pan Mau buka puasa Kita ke warung aja Tapi inget Bayarin gua ya Hehehe Loh kak Kenapa nanam singkung? Lah ini juga kan tanaman Tanaman hias kak Ini juga bagus kok Ih Ini man bukan tanaman hias Ini namanya bercocok tanam Tapi kan lebih menguntungkan Kalau panen lumayan cik Aduh Ya kali nanam beginian di depan rumah kak Lah terus gimana dong? Ya gak gitu juga kali kak Aduh Berarti diganti nih Terserah mah Dih gak jelas dah lu Sendirinya yang gak jelas juga Aneh-aneh aja emang cewek mah Ini nih alasannya Kenapa gua belum siap Cari calon Alhamdulillah nih Ketemu doble Dibayarin enak nih Ah bersyukur saya Beh Nih gua seruput dulu nih kopinya nih Kayaknya enak nih Alias seger Iya enjir Seruput aja lah Kopi gratis mah ya Pasti seger lah enjir Ah Rokoknya gua bakar dulu nih Sama buat tarikan kopi nih Yaudah ngobrolnya Kita sambung nanti lagi aja deh ya ton Mau pulang dulu nih Sholat maghrib Dan nikmatin hidangan Berbuka di rumah Anak istri pasti udah nungguin nih Oke deh Gua juga mau berangkat kerja dulu Terus kita mau lanjut yang berapa nih Bahasnya Pas aur aja deh Nanti gua kesini lagi Oke 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 Lu mau pada kemana lu Pulang dulu njir Ntar Kita mau kesini lagi Gua ikut lah Ikut Ini Ngikut lu Ngikut lu lagi Ntar gua kesini lagi dah Rame nih kalo ngobrol begini nih Orang bertiga aja kayak Orang sedesa Ah ngomong aja lho njir Mau cari kopi gratis lagi Tau aja lho Kalo gua mau cari kopi Kayaknya pikiran lu emang luar biasa Bleh Oh iya njeng Bapak abis ngobrol sama kawan lama bapak Ngobrolin masalah kamu Hah? Masalah apaan? Rencananya bapak mau jodohin kamu sama anak temen bapak Eh nih pak Yang bener aja Asik Mau punya kakak ibaru Pak Ya intinya kamu biar bisa mapan njeng Salah satu cara biar kamu mapan tuh ya dengan menikah Tapi munyeng belum siap pak Nikah tuh bukan tentang siap atau enggak Nikah itu kewajiban Kalo kamu nunggu siap Kapan kamu mau nikah njeng? Tapi kan munyeng kerjaannya juga masih belum jelas pak Cuma kulit proyek Yang kalo gak ada job ya nganggur Justru kalo kita punya istri tuh akan memotivasi kita dalam pekerja Kita pasti bakal giat lagi nanti kerjanya Dengan begitu rejeki kita juga terus mengalir Lah ini 2022 Masa iya sih masih jodoh-jodohan segala? Udah deh Kakak menut aja sama orang tua Emangnya kamu mau jadi anak durhaka? Ini lagi ya kutiputan Lan, saya mau pulang dulu ya Tolong gantiin saya dulu buat jaga ya Eh iya pak Ada urusan mendesak ya? Iya nih Saya mau ngobrol penting sama anak saya Oh gitu Terus kesini lagi jam berapa? Paling abis sahur lan Buset Lama juga ya Hehehe Iya nih lan Yaudah deh pak Kalau gitu Loh Dian Kamu dari mana? Eh pak Dian abis beli seblak nih Loh kok bapak udah pulang? Iya nih Ada yang mau bapak obrolin di rumah sih Oh yaudah Masuk dulu aja pak Tumben lu Nying Udah disini duluan Iya Jok Lagi pening pala gua Alah Pening Kayak kebanyakan utang aja lu Nying Pening gak selalu karena utang Jok Ya emangnya mikirin apa? Gak mungkin lah Lu mikirin cewek Kayak doyan aja lu Hehehe Nah justru gua pening karena cewek Hah? Gak ah Gua mau cabut Dih Cabut kemana lu? Ke tempat gua bisa sendirian Duh Ada-ada aja si bokap gua Masa gua mau diudohin? Eh Tadi sama pak Tony kan ya Ah Mana gua gak kenal orangnya lagi Ya gua tau Pak Tony itu Matan satpam sekolahan Tapi kan gua gak ngegep Apalagi anaknya Kemal juga enggak Astaga Ada-ada aja sih nih cobaannya Semangat banget ya mereka kalo bangunin orang sahur Iya Ini kan puasa terakhir Oh iya ya Gak kerasa ya bentar lagi mau lebaran Iya bleh Oh iya terus gimana nih Ton? Anak lu mau gak? Dia mah Nurut aja sih sama gua Wah Anak lu berbakti banget ya sama orang tua Mau dijodohin aja langsung siap Lah emang anak lu enggak? Ya maulah dia Cuma kan lagi sok aja kali Karena baru dengar Anaknya siapa nih yang mau dijodohin nih? Gua jadi kepo nih Anak gua anjir Yang cewe Mau dijodohin sama anaknya si doble Kalo anaknya doble gak mau Mah anak gua aja Pak Gua punya anak no Lagi single Alias sendirian Eh Anak lu siapa sih? Gua tuh kenal sama lu udah lama Tapi Gua gak tau anak lu itu yang mana sih jir Si Harjo Bentar bentar Harjo itu yang Itu sih yang bocahnya tengil disini Oh iya 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 Pantesan mukanya gak asing tuh dia Ternyata anak lu jir Pantesan mirip Keren dia Emangnya lo mau nikahin anak lu juga jir? Iya Si Harjo itu biar jangan sendirian terus Biar jangan jomblo Biar punya Istri Biar jangan jadi pengangguran gitu Lontang lantung Kesana kesini Kesana kesini Gak ya bikin pusing bapaknya aja tuh Mau gak tuh jodohin sama anak gua Eh Gimana ya jir? Masalahnya Anak lu tuh ya Kalo yang gua liat-liat sih Belum dewasa gitu jir Ini bukannya apa-apa jir Gua tuh butuh Pendamping buat anak gua tuh Gua pengen nyari yang Ya pikirannya dewasa gitu lah jir Ya jangan dianggap begitu Dianggap anak pikirannya anak Gak dewasa Ntar kalo udah di Punya dia punya istri Ntar pikirannya berubah Gak mungkin dia pikirannya kayak anak kecil Oh Itu pendapat lu Tapi anak gua nanti aja liat Kalo udah jadi sama anak lu Oh Hebat pokoknya Anak lu terjamin Ya tapi kan belum pasti juga Anak gua mau sama anak lu njir Ya Kalo Anak lu mau sama anak gua mah Ntar pikirannya dewasa anak gua Pokoknya Anak lu mah gak nyeser dah Kawin sama anak gua Udah Ganteng Rajin Lu aja Pikirannya Anggapannya anak gua Pikirannya kayak anak kecil Belum dewasa Itu salah Anak gua pikirannya dewasa Lu nya aja yang gak sadar lu Gak mikir Wah ya lu sentimen lu Ma anak gua lu secara tidak langsung Lu gak setuju lu aslinya Ma anak gua Itu gak bener tuh Kurang baik tuh Kalo begitu Ya bukannya gitu njir Ini kan berdasarkan yang udah keliatan aja gitu Ya semua orang juga tau lah Kelakuan dia saat ini itu kayak gimana Siapapun orangnya pasti mikir-mikir lah Kalo pengen jodohin anaknya sama anak lu Njir Ya gua juga maaf banget nih Kayaknya belum bisa nerima anak lu Kalo buat jadi menantu gua mah Kita itu menilai orang Jangan dari sisi luarnya aja Harus dari dalemnya Apa benar apa enggak Kalo umpama lu liat dari luarnya doang Gak ngeliat dalemnya Berarti Orang yang istilahnya sentimen Sentimental Lu jangan begitu Diliat dari sisi luarnya aja Itu gak boleh tuh Dipandang sebelah mata Sebelah mata doang Anak gua gak begitu tuh Kalo dia punah Istri Kawin sama anak lu Dia rajin dia Percaya aja sama gua Yaudah Gua pikir-pikir dulu deh njir Udah Gak usah kebanyakan mikir Tentuin aja Tanggalnya Mau bulannya Ntar gua masih arjo Sama keluarga gua Dateng ke rumah lu Gak usah banyakan mikir Kalo banyakan mikir mah Akhirnya gak jadi Guanya yang pusing Udah Sekarang lu ngomong sama anak lu Minta maharnya Tapi inget Jangan mahal-mahal Ya buat saat ini Pokoknya intinya Gua belum bisa nerima Ninjir Anak lu Yaudah Terserah lu lah Lu cari yang lain aja Kalo gak mau Maanak gua Lu gak nyesel Lu yang nyesel sendiri lu Nantinya Kurang Baik Bagaimana Anak gua Lu ntar nyesel sendiri lu Gak dapet maanak gua Udah Taruh kolong sini aja Alatnya Si Munying Mentang-mentang keluarganya pulang Gak ikut bangunin orang sahur nih Dia lagi galau kayaknya Galau kenapa Gua tanyain Katanya lagi mikirin cewek Hah Tumben tuh orang mikirin cewek Jadi kepo nih gua Besok gua introgasi ah Gua ikut bud Kalo lu gak mau lor Yey Udah ah Gua mau sahur dulu Ah berangkat ngamen dah Mudah-mudahan hari ini dapet banyak Amin Eh nyeng Lu mau mancing Iya lek Sama siapa Sendiri Lah Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Udah cukup deh olahraganya Kelamaan ntar capek Malah aus gua Hehehe Bud Eh lek Mau berangkat ngamen lu Iya bud Eh tadi gua liat munyeng Berangkat mancing sendirian Gabut amat Eh Mancing kemana Gatau Gua tanyain juga tadi jawabnya sambil nyelondong aja Gua nyusul deh Gabut juga ya kan Kalo gak ngapa-ngapain nih Lu ikut gak lek Gua mau ngamen dulu bud Kalo gak ngamen ntar gak ada duit Buat beli buka puasa Hehehe Oh yaudah deh kalo gitu Tian Eh kak Mawar Mau kemana Lagi jalan-jalan aja sih Hehehe Lu sendiri mau kemana Mau ke pasar nih Disuruh bapak gua belanja Oh Yaudah deh gua ikut Sekalian barangkali ada yang mau gua beli disana Emangnya hari ini gak berangkat ke kelurahan Ntar siang sih berangkatnya Oh gitu Ayo deh Belanja buat buka puasa nanti ya Iya Mau ada buka bersama nih Wah Gua ikut dong Hehehe Masalahnya ini acara keluarga Oh Khusus keluarga ya Enggak juga sih Karena bapak ngundang keluarganya bang Munying ke rumah Buat buka bersama Hehehe Eh Ada acara apa nih Bud Lu mau mancing Lebih tepatnya Mau nyusul si Munying mancing Lah Munying berangkat mancing Iya dok Buset Gak ngajak-ngajak tuh orang Gua juga kata si Alek Apa mungkin karena kayak yang Harjo bilang semalem kali ya Maksudnya Galau mikirin cewek Hehehe Bisa jadi tuh Yaudah tunggu bentar bud Gua ambil pancingan dulu deh Gua ikut kesana Oke deh Cepetan Oke Lah Dimana si Munying Itu pancingannya Eh Iya tuh Tapi kok orangnya gak ada sih Bud Lah Mana si Munying no Eh Iya Woy Nyeng Gitu ceritanya Oh Padahal kesempatan bagus tuh Nyeng Kenapa gak lu terima aja sih Ya udah tahun berapa ini Masa Masih aja jodoh-jodohan Daripada gak nikah nikah lu Nyeng Emangnya lu gak pengen nikah apa Ya gua pengen sih Tapi kan gua juga kan pengen nikah sama cewek idaman gua Gua juga punya hak dong buat milih Siapa emangnya Nyeng cewek idaman lu Ya gua gak tau Dih Tadi lu bilang pengen nikah sama cewek idaman lu Maksud gua yang tipenya itu sesuai dengan keinginan gua gitu bud Oh Emang cewek idaman lu Yang kayak gimana Nyeng Ya gua sih pengennya Cantik Woyah dong pengennya sih gitu bud Kayak ganteng aja lu Gua tuh pengennya punya calon yang orangnya tuh tutur katanya lembut Manis Putih Berhijab Kalau kemana-mana Rajin ibadah Ukti-ukti gitu ya Nyeng Kayak ibadah lu bener aja Nyeng Ya makanya itu Gua sadar ibadah gua tuh masih banyak kekurangannya bud Makanya gua juga lagi berusaha buat perbaikin nih Supaya gua bisa dapetin cewek idaman gua yang begitu Hehehe Ah kalo nongkrong aja lu paling diem ngobrolin masalah cewek Ternyata selara lu paling ribet dari kita-kita Gua malah tadinya mikir si monyeng kagak suka cewek Enak aja lu Oh gitu Tapi intinya ntar sore lu mau ketemu sama orangnya kan Nyeng Loh lu ngopeng dari tadi Jok Iya lah Gua denger lu mau dijodohin Semoga acaranya lancar ya Nyeng Hehehe Nih Gua kabarin yang lain dulu ah Hehehe Moin Jok Duh Wah harus ngomong apa nih Kayaknya bentar lagi mau buka puasa Kita ke meja makan aja yuk Ah boleh boleh Ntar dulu pak Eh ada apa Nyeng Moin Jeng mau ngomong langsung aja sama pak Tony Ada apa emangnya Nyeng Jadi gini pak Nyeng Saya belum siap pak Eh Iya pak Maaf banget nih sama pak Tony Bapak Emak Dan semuanya Ya saya tau Ini semua niatnya baik Tapi masalah perjodohan ini Bukan asal ditentuin kalian aja Nyeng Tapi kan anaknya om Tony tuh udah setuju Dan mau sama kamu Iya Ya saya sebagai orang yang mau dijodohin Juga punya hak Buat nentuin mau apa enggak Pernikahan ini tuh gak bisa ditentuin Berdasarkan persetujuan sebelah pihak Duh gimana nih Katanya anak lu mau bleh Tuh maaf Nyeng Jangan bercanda lah Mau Nyeng kan gak pernah ngomong setuju pak Gimana sih Ya Berarti perjodohan ini gagal dong Iya pak Maaf banget ya Tuh Kamu Nyeng Malu-maluin aja sih Udah gak apa-apa bleh Mungkin emang belum jodohnya Ya kita gak bisa maksain juga kan Ya udah deh kalau gitu Kamu minta maaf dulu sana nyeng sama calonmu Kasian tuh Dia udah mau sama kamu Eh kamunya gak mau sama dia Iya pak Saya mau minta maaf nih sama Eh siapa namanya Dian ya Minta maaf kenapa Minta maafnya sama kakaknya dia nyeng Eh Oh iya maaf Dia emang pemalu sih orangnya Dinda Sebentar deh ya Saya panggilin anaknya dulu Kayaknya lagi ada di dalam kamar Gimana sih nyeng Kalau gini kan gak enak nih bapak Ya lagian bapak Monyeng gak kenal orangnya Main jodoh-jodohin aja Ya kan bisa kenalan lebih dalam habis nikah Pokoknya Monyeng gak mau dijodoh-jodohin gini pak Titik Hadi Tuh si Monyeng mau ngomong sama kamu Bang Duh 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 Aduh Eh Udah lembangeran ya Oh iya Halo semua Selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin ya Mohon maaf ya Kalau selama ini Ada salah yang disengaja Maupun yang gak disengaja Mohon maaf juga Kalau uploadnya telat Harusnya video ini udah tayang dari minggu lalu Tapi Ya ada problem internal lah Yang memaksa akhirnya baru sempet tayang Dan Ah gue lagi galau nih Gitu aja deh Sampai jumpa lagi Hey You Terima kasih.